Cersil api di bukit menoreh jelit tujuh. Ketegangan menjadi semakin memuncak karenanya. Masing-masing agaknya mempunyai perhitungan sendiri-sendiri. Si Danti pun kemudian sudah bergerak diikuti oleh beberapa orang yang kebingungan, siap memasuki padesan di hadapannya. Tetapi terdengar Citra Gati berteriak jangan berbuat hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri, dalam usaha yang sia-sia kalau kita pasti untara ada di depan kita, maka biarlah kita pertaruhkan nyawa kita untuk mencarinya. Tetapi kemungkinan itu tipis sekali. Kau jangan menghinanya sahut si Danti keras-keras. Apakahkah sangka untara terluka? Untara adalah seorang yang luar biasa. Aku sendiri pernah berkelahi melawannya karena itu, maka tak akan ia terluka dan terbaring di antara orang-orang yang luka. Aku hormati dia, aku kagumi dia. Kata-kata itu masuk akal pula karena itu beberapa orang menjadi mempercayai perhitungan itu. Tetapi Citra Gati tetap pada pendiriannya. Seandainya untara Taal terlanjur memasuki desa itu, maka pasti ia akan segera kembali dan memberikan aba-aba kepada mereka yang mengikutinya. Dalam ketegangan yang dipenuhi oleh keragu-raguan itu tiba-tiba terdengar kembali si Danti berkata taat di perintahku. Aku mengambil alih pimpinan. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian. Tidak Citra Gati tiba-tiba berteriak tak kalah kerasnya aku ambil alih pimpinan. Aku adalah orang yang memiliki kedudukan tertua di antara kalian. Ketika Kang Widura meninggalkan sangkal putung, aku dan Hudayalah yang diserahi pimpinan. Persetan dengan Tata Ker itu. Sekarang aku mengkat diri menjadi pemimpin kalian. Apa maumu? Apakah aku harus membunuhmu? Jangan berlagak jantan sendiri si Danti. Aku tahu kau memiliki beberapa kelebihan dari kami. Tetapi kami bukan kelinci-kelinci yang patuh karena kami kau takut-takuti. Dengan meninggalkan Tata Ker yang ditetapkan dalam keperajuritan pajang, maka kau adalah seorang pemerontak. Dan bagiku, bagi kami, Laskar yang patuh pada tugas kami, maka nyawa kami akan kami pertaruhkan untuk menumpah setiap pemerontakan. Gila teriak si Danti Ayo, siapakah yang menenang si Danti, majulah. Citragati bukan seorang penakut. Betapapun ia menyadari keringkehannya untuk melawan si Danti, tetapi ia adalah seorang prajurit yang bertanggung jawab. Karena itu, maka ia tidak gentar menghadapi apapun. Tetapi sayang, bahwa Citragati itu pun telah terbakar oleh perasaannya, sehingga ia lupa pada pokok persoalannya. Hilangnya untara. Apalagi ketika Citragati menyadari, bahwa sebagian besar Laskarnya condong kepadanya, sehingga dengan demikian hampir-hampir ia menjatuhkan perintah untuk bersama-sama menangkap si Danti yang telah melanggar Tata Ker keperajuritan. Tetapi dalam pada itu terdengar suara agung sedayu memecah ketegangan dan kepekatan malam. Katanya persetan dengan pimpinan atas Laskar ini. Aku bukan prajurit pajang, bukan pula Laskat sangkal putung. Aku di sini dalam kedirianku sendiri, dalam tugas yang aku bebankan sendiri di pundaku, sehingga aku ikut bertempur bersama-sama kalian. Tetapi aku tidak diperintah oleh pemimpin yang manapun. Bertempurlah di antara kalian. Aku akan mencari kakang untara. Aku sependapat dengan kakang Citragati, kakang untara masih berada di belakang kita. Dan siapakah di antara kalian yang masih memiliki kesetiaan kepadanya ikutlah aku. Yang merasa diri kalian prajurit-prajurit yang baik, tunggulah sampai salah seorang berhasil membunuh orang-orang lain, dan mengangkat dirinya menjadi pemimpin Laskar pajang. Sedang tak seorang pun di antara kalian yang berusaha memberitahukan hal ini kepada Paman Widura, pemimpin yang sebenarnya atas kalian. Dan siapa yang mencoba menghalangi Agung Sedayu, maka pedangku akan berbicara. Kata-kata Agung Sedayu itu seakan-akan merupakan suatu pemecahan yang dapat mereka lakukan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka, seorang penghubung berlari ke arah pada Sanid belakang mereka. Di sanalah kudanya ditambatkan. Hi, kemana kau teriak si Danti yang menjadi marah? Aku akan melaporkannya kepada Ki Widura. Si Danti tidak mencegahnya. Sikap itu agaknya telah mendapat dukungan dari setiap orang dalam pasukan itu. Sedang Agung Sedayu kemudian tidak memperdulikan apa-apa lagi. Ia berjalan saja langsung ke garis peperangan untuk mencari kakaknya. Dalam hirup pikuk perkelahian itu, adalah sangat mungkin bagi seseorang untuk mendapat serangan tanpa diketahuinya, apalagi Untara yang saat itu sedang menumpahkan perhatiannya kepada Tohpati. Citragati, Hudaya dan sebagian besar dari mereka kemudian berjalan mengikuti Agung Sedayu. Mereka berjalan sambil memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Dengan beberapa buah obor di tangan mereka mencoba mengamati setiap tubuh yang terbaring. Dengan demikian maka sekaligus mereka dapat menemukan beberapa orang yang terluka, namun kiwanya masih mungkin diselamatkan. Rawat mereka berkata Agung Sedayu. Ia tidak tahu lagi apakah ia berhak berkata demikian atau tidak. Namun menurut pendapatnya, semua orang berkepentingan dalam masalah kemanusiaan. Berhak atau tidak berhak. Dalam kesibukan itu, maka mereka mendengar derap beberapa ekor kuda yang datang dari sangkal putung. Ketika mereka mengangkat wajah-wajah mereka, maka mereka melihat kedatangan Widura beserta beberapa orang pengawalnya. Apa yang sedang kalian lakukan bertanya Widura masih dari atas kudanya. Kami mencari kakang untara sahut Agung Sedayu. Widura mengerutkan keningnya. Sukar dimengerti olehnya bahwa untara terluka, dan terbaring di antara mereka yang jatuh di dalam pertempuran itu. Apakah menurut perhitunganmu, hal itu mungkin terjadi? Sedayu bertanya Widura. Sebelum Agung Sedayu menjawab, terdengar suara si dan tilan petang aku sudah mengatakan kepada mereka, bahwa untara tidak mungkin terluka. Beberapa orang melihat bahwa untara yang melukai toh pati bukan untara yang dilukai. Wajah mengerutkan keningnya. Dipandangnya Agung Sedayu yang masih termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya kalau kakang untara tidak terluka, maka ia pasti sudah kembali. Apakah menurut dugaan paman, kakang untara tidak terluka tetapi justru tertangkap oleh toh pati? Tidak mungkin sahut Widura serta merta. Nah kalau begitu kemana? Terluka tidak, tertangkap tidak. Apakah kakang untara mengejar musuh itu seorang diri tanpa memberikan perintah kepada kami di sini? Widura menggeleng-gelengkan kepala. Jawabnya juga tidak. Lalu bagaimana bertanya Agung Sedayu yang menjadi sangat gelalisah karena kehilangan kakaknya? Semula, ketika ia masih digenggam oleh perasaan takut setiap saat, maka kakaknya adalah satu-satunya tempat untuk melindungkan dirinya. Namun kini, meskipun ia merasa bahwa akhirnya dirinya sendirilah yang paling baik untuk menyelamatkan dirinya itu, maka yang tinggal adalah suatu ikatan kasih sayang seorang adik terhadap seorang kakak yang telah melindunginya bertahun-tahun, seorang kakak yang telah banyak berkorban untuknya, seorang kakak yang telah berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk membentuknya menjadi seorang laki-laki yang sebenarnya, meskipun kakaknya itu telah hampir menjadi berputus asa atas kemajuan yang dicapainya. Namun kini ia telah menemukan dirinya. Dan karena itu maka terasa di dalam dirinya suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan kakaknya itu. Apapun yang akan dihadapinya. Widura itu pun kemudian meloncat pula dari kudanya. Setelah ia melayangkan pandangan matanya sejenak berkeliling bekas medan peperangan itu, ia bergumam aku sependapat dengan kasedayu kemudian kepada seluruh laskarnya Widura itu mengeluarkan perintah semua mencari di antara orang-orang yang terluka. Beberapa orang kemudian tersebar di sepanjang garis pertempuran. Mereka berusaha untuk melihat satu persatu di bawah cahaya obor yang suram. Hanya si danti sajalah yang berjalan mondar-mandir dengan malasnya. Bahkan terdengar ia bergumam tak ada gunanya. Agung sedayu sama sekali tidak memperhatikannya. Dengan tekunia mencari kakaknya bersama-sama dengan Citragati dan Hudaya. Sedangkan Widura sendiri bersama dengan beberapa orang lain pun telah ikut mencari pula di antara mereka. Tiba-tiba dalam kesepian malam itu terdengar seseorang berteriak lantang sambil melambai-lambaikan obornya inilah. Inilah yang kita cari. Agung sedayu benar-benar terkejut mendengar teriakan itu. Seperti kuda yang terlepas dari ikatan, ia meloncat hampir melanggar beberapa orang lain yang berdiri di sampingnya. Diloncatinya saja setiap tubuh yang terbaring di tanah. Bahkan beberapa kali kakinya telah terperosok ke dalam lubang-lubang di pematang. Demikian pula dengan beberapa orang yang lain. Widura pun terkejut bukan main. Seperti Agung sedayu segera ia meloncat berlari ke arah suara itu. Ketika mereka sampai, dan ketika mereka melihat orang yang terbaring diam dengan darah yang memerahi tubuhnya, ternyatalah bahwa orang itu sebenarnya untara. Tubuhnya telah menjadi sangat lemahnya, karena darah yang banyak sekali mengalir dari lukanya, bahkan beberapa orang telah menyangkanya mati. Agung sedayu dengan gemetar berlutut di samping kakaknya sambil memanggil-manggil Kakang, Kakung Untara. Kakang. Tetapi Untara tidak menjawab bibirnya menjadi seputih kapas, dan tubuhnya telah menjadi sangat dinginnya. Perlahan-lahan Widura menempelkan telinganya di dada Untara. Kemudian dengan penuh harapan ia berkata masih aku dengar jantungnya berdetak. Karena itu, carilah lukanya. Usahakan untuk menyumbatnya, supaya darahnya tidak terlalu banyak mengalir. Tubuh Untara yang lemah itu pun segera diangkat. Dan serentak mereka terkejut bukan kepalang. Pasti bukan toh pati yang melukainya. Sebuah belati tertancap di punggung Untara itu, hem terdengar Widura menggeram. Dengan hati-hati pisau itu ditariknya. Dan kemudian katanya tergesa-gesa kain. Balutlah lukanya. Beberapa orang menjadi bingung. Mereka tidak membawa secari kain pun untuk membalut luka itu. Namun kemudian Agung Sedayu membuka ikat kepalanya, dan dengan ikat kepala itu ia mencoba menyumbat luka Untara. Untara itu pun kemudian dikerumuni oleh hampir semua orang di dalam pasukan itu. Si Danti pun kemudian datang pula, menerobos lingkaran itu sambil berkata apakah benar Kakang Untara terluka. Agung Sedayu mengangkat wajahnya di tatapnya wajah si Danti. Wajah yang keras dan tajam. Namun ia tidak menjawab pertanyaan itu. Yang menjawab adalah Widuraya, Untara ternyata terluka. Benar-benar tidak menyangka katanya sambil melangkah maju. Kini anak muda itu berdiri selangkah di belakang Widura. Di tatapnya tubuh Untara yang lemah terbaring di tanah, sedang beberapa orang masih berusaha membalut luka itu. Si Danti itu kemudian mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata seseorang melihat Kakang Untara berhasil melukai toh pati. Tetapi kenapa tiba-tiba ia terluka? Tak seorang pun yang menjawab kata-kata itu. Widura juga tidak. Sedang Agung Sedayu Taal sibuk kembali dengan luka Untara itu. Semua orang yang berdiri melingkar itu menahan nafas mereka. Seolah-olah ikut merasakan betapa pedihnya luka itu. Luka yang menghunjam masuk ke dalam punggung Untara. Suasana kemudian menjadi sepi. Angin malam yang dingin menghembus perlahan-lahan, Mengguncang batang-batang padi yang bergerak-gerak terinjak-injak oleh kaki-kaki mereka yang sedang bertempur. Sedang di kejauhan terdengar bunyi binatang-binatang malam bersahut-sahutan. Di langit yang biru bersih, terpanjang berjuta bintang gemintang yang berkilat-kilat. Sekali-sekali tampak lelawar beterbangan merajai langit di malam hari. Dalam keheningan malam itu tiba-tiba terdengar sidanti berdesah terlambat. Tidak ada gunanya lagi. Untara telah mati. Semua yang mendengar desah itu terkejut. Lebih-lebih Agung Sedayu karena itu, Maka tiba-tiba ia berkata lantang jangan memerkecut hati kami. Kami sedang berusaha. Aku memandang segala persoalan menurut pertimbangan nalar sahut sidanti keadaan itu sudah sangat gawat. Apapun yang kalian usahakan akan sia-sia saja. Tidak potong widura kemungkinan masih ada. Terdengar sidanti tertawa pendek untara bukan malaikat. Tusukan itu tepat dan dalam. Untara, seperti juga orang lain yang mengalami peristiwa serupa, pasti akan mati. Tutup mulutmu tiba-tiba Agung Sedayu yang tidak dapat menahan hati lagi membentak lantang. Kalau kau tidak merasa perlu untuk menolongnya, jangan membuat kami berputus asa. Sidanti mengerutkan keningnya mendengar bentakan itu. Dengan tidak kalah lantangnya ia menjawab jangan bersikap seperti kaulah pemimpin Laskar ini. Yang mendapat kepercayaan dari Panglima Tamtama adalah untara, bukan kau. Karena itu jangan membentak-bentak. Aku tidak peduli apakah dan siapakah yang memimpin Laskar ini. Tetapi aku tidak mau mendengar kau berkata seolah-olah sudah sewajarnya kakang untara harus mati. Kau lihat kami sedang berusaha untuk menolongnya. Itu urusanmu sahut sidanti. Aku hanya mengatakan bahwa menurut pendapatku, untara tidak akan dapat ditolong lagi. Jangan kau katakan dihadapanku. Apa hakmu melarang aku berkata menurut pertimbanganku sendiri. Agung Sedayu bukanlah seorang yang cepat menjadi marah karena pengaruh sifat-sifatnya. Ia adalah seorang yang lemah hati yang memandang semua persoalan dari segi yang paling damai. Tetapi meskipun demikian kali ini ia merasa benar-benar tersinggung. Kakaknya adalah orang yang paling dihormati sepeninggal orang tuanya. Kakaknya adalah orang yang paling baik di muka bumi ini, yang telah banyak terbuat untuknya, untuk kepentingannya. Karena itu, maka tanggapan sidanti atas kakaknya itu benar-benar telah membakar telinganya sehingga Agung Sedayu itu seakan-akan kehilangan segenap sifat-sifatnya. Tiba-tiba ia menjadi keras dan dengan serta merta ia berdiri sambil berkata sidanti, kau ingin perselisihan, maka sekarang adalah waktunya. Aku selalu mencoba menghindari setiap benturan di antara kita sejauh mungkin. Namun kau selalu membuat persoalan. Sekarang, kalau kau menantang aku, aku terima tantanganmu. Dengan atau tanpa senjata. Tak seorang pun yang menyangka bahwa Agung Sedayu akan mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang terlalu keras dan langsung. Kata-kata yang menggeletar karena getaran di dalam dadanya. Getaran yang telah memenuhi rongga hatinya yang betapapun luasnya. Sehingga akhirnya meluap juga, menggetarkan udara malam yang dingin. Si danti pun sama sekali tidak menyangka bahwa Agung Sedayu tiba-tiba saja berbuat demikian. Sesaat ia berdiri termangu-mangu dilihatnya di dalam sinar obor yang kemerah-merahan mati Agung Sedayu yang menyala-nyala. Namun si danti adalah seorang yang keras hati. Ketika ia menyadari keadaan, tiba-tiba ia mengangkat dadanya. Dengan lantang ia menjawab kata-kata Agung Sedayu bagus. Aku tantangkah saat ini. Agung Sedayu tidak menunggu apapun lagi. Setapak ia maju. Dan ketika ia melihat di tangan si danti masih tergenggam senjatanya yang aneh, maka dengan tanpa menghiraukan apapun lagi, dengan tangkasnya ditariknya pedangnya dari warangkanya. Tetapi tepat pada saatnya Widura telah berdiri di antara mereka. Dengan tenang ia berkata aku memerintahkan kalian menghindari bentrokan yang dapat terjadi. Aku perintahkan pada si danti selaku seorang prajurit di bawah pimpinanku, dan aku perintahkan kepada Agung Sedayu selagi masih keponakanku. Kembali suasana menjadi sunyi senyap. Si danti dan Agung Sedayu merasakan perbawa kata-kata Widura karena itu, maka mereka pun menundukkan wajah masing-masing. Sesaat kemudian terdengar pulau Widura itu berkata sekarang bawa untara kembali ke sangkal putung. Cepat supaya kita dapat memberikan pertolongan yang lebih baik. Darah telah terlampau banyak tertumpah di sini. Apakah masih ada yang akan memeras lagi darahnya? Apalagi tanpa arti? Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi segera ia melangkah mendekati tubuh kakaknya dan ikut serta mengangkatnya. Namun terasa bahwa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Sedang si danti masih tegak di tempatnya. Diawasinya Agung Sedayu melangkah pergi, menyarungkan pedangnya dan kemudian bersama-sama dengan beberapa orang mengangkat tubuh untara. Widura pun kemudian meninggalkan si danti itu pula di belakang mereka yang mengangkat tubuh untara. Widura berjalan sambil menggigit bibirnya. Seribu satu macam persoalan membentur dinding hatinya. Untara yang baru saja sembuh dari lukanya, kini telah terluka kembali. Bahkan agak lebih parah. Kalau anak muda itu tidak segera mendapat pengobatan yang baik, maka jiwanya ada dalam bahaya. Ketika Laskar Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung pergi meninggalkan tempat itu, maka si danti masih saja berdiri seperti patung. Dilihatnya Widura berjalan sambil menundukkan kepalanya dan dilihatnya Laskar itu seakan-akan berduka. Tiba-tiba timbulah iri di hatinya apakah kalau aku terluka maka semua orang akan berduka seperti itu katanya dalam hati. Ketika kemudian terdengar suara ayam jantan berkokok, si danti itu terkejut. Terasa kemudian betapa silirnya angin yang mengusap tubuhnya. Ketika ia mengangkat wajahnya dilihatnya bintang-bintang masih bercahaya di langit di atas kepalanya. Dilihatnya bintang bima sakti melintang dari kutub ke kutub, di lingkaran serbuk bintang yang keputih-putihan seperti awan yang bercahaya. Di mukanya berpuluh-puluh obor berjalan semakin lama menjadi semakin jauh. Ketika ia kemudian melangkah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah desir yang lembut. Cepat ia berpaling sambil menyiagakan senjatanya. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat orang yang mendatanginya. Gurunya, kita makwadi. Apakah lo terkejut si danti? Si danti menarik nafas. Jawabnya ya guru. Aku baru saja bertempur di sini karena itu, maka aku masih diliputi oleh suasana itu. Gurunya itu tertawa pendek aku melihat pertempuran ini. Aku melihat pula kalian mencari pemimpin kalian yang bernama untara itu. Si danti tersenyum pula hem. Pokal orang-orang gila itu desisnya. Kita makwadi itu pun kemudian mengawasi obor-obor yang semakin menjauh. Nyala apinya kemudian seakan-akan hanya merupakan bintik-bintik merah yang bergerak-gerak di atas layar yang hitam. Dalam pada itu, Agung Sedayu dengan penuh keprihatinan membawa tubuh kakaknya bersama-sama beberapa orang lain. Terasa pula padanya, alangkah besar bahaya yang selama ini mengancam jiwa kakaknya dalam pengabdiannya. Luka kakaknya yang pertama seakan-akan baru kemarin dibebatnya di daerah sekitar macanan. Kini kakaknya sudah terluka kembali. Namun demikian, kakaknya bukanlah korban satu-satunya. Di daerah bekas pertempuran itu masih banyak tubuh-tubuh lain yang bergelimpangan. Kawan atau lawan. Beberapa di antara mereka sudah tidak bernyawa lagi. Namun sebagian lagi masih hidup, merintih-rintih menahan sakit. Karena itu, tiba-tiba Agung Sedayu itu berpaling kepada pamannya sambil berkata Paman, apakah orang-orang lain yang terluka di garis peperangan itu tidak mendapat perawatan seperti kakak antara ini? Pamannya mengangguk. Jawabnya ya. Beberapa orang lain bertugas mengurusi mereka. Baik yang sudah meninggal. Maupun yang masih mungkin mendapat pertolongan. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ketika terpandang kembali wajah kakaknya yang pucat, hatinya berdesir keras. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan orang-orang yang membawa untara itu berjalan semakin cepat. Untara harus segera mendapat pengobatan sewajarnya. Kabar tentang untara segera tersebar ke seluruh sangkal putung. Beberapa orang semula menjadi kecewa mendengar berita itu. Salah seorang di antara mereka berkata kalau begitu, untara benar-benar bukan orang yang pantas kita harapkan di sini. Seperti kabar-kabar yang kita dengar, ternyata untara sama sekali tidak mampu mempertahankan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kau salah jawab yang lain. Untara sebenarnya tidak sisip dari berita yang kita dengar di sini. Ternyata untara memang tidak dapat dikalahkan oleh macan kepatian. Seseorang melihat untara berhasil merobek lengan toh pati. Bahkan kemudian mendesaknya terus. Seandainya toh pati tidak segera mengundurkan dirinya, maka kemungkinan yang hampir pasti, toh pati akan dapat dibinasakan oleh untara. Namun, ketika kita sedang mengejar laskar lawan yang mengundurkan diri, seseorang menyerangnya dengan curang, menusukan pisau itu terhunjam di punggungnya. Orang pertama menyesal atas penilaiannya terhadap untara. Karena itu cepat-cepat ia membetulkan kesalahan. Oh, aku keliru. Ternyata untara benar-benar mengagumkan. Namun jika seandainya seseorang berhasil melukainya, meskipun dari belakang, maka orang yang melakukan itu pasti seseorang yang pilih tanding pula. Mungkin jawab orang kedua di dalam laskar lawan terdapat alap-palap jala tunda, pelasa ireng dan lain-lain. Pelasa ireng sudah mati. Orang kedua itu mengerutkan keningnya. Ya, ia mati dalam keadaan yang mengerikan. Hem, si Danti benar-benar berdarah dingin. Dengan tangannya ia merobek-robek tubuh lawannya yang sudah tidak berdaya. Sungguh berlawanan dengan Agung Sedayu sahut yang lain. Menurut Suandarugeni, Agung Sedayu menyesal ketika ia membunuh seseorang meskipun di dalam peperangan. Kemudian keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Dilihatnya beberapa kawan-kawan mereka sedang berbaring-baring saja di muka regol kademangan karena kelelahan. Beberapa orang duduk-duduk di halaman, sedang yang lain masih berada di Banjar Desa. Orang-orang yang terluka pun kemudian dibawa ke Bajar Desa itu untuk mendapat pertolongan sekedarnya. Tetapi untara itu tidak dibawa ke Bajar Desa. Untara itu oleh Widura disuruhnya membawa ke kademangan saja. Sebab untara adalah orang penting bagi pajang. Mau tidak mau ki ageng pemanahan pasti akan menjadi heran atas keadaannya. Untara itu pun kemudian dibaringkan di dalam peringgitan kademangan. Agung Sedayu, Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Suandaru dan beberapa orang lagi berdiri memagarinya. Mereka menyaksikan dengan penuh haru, tubuh untara yang terbaring diam. Meskipun demikian, mereka masih mempunyai harapan bahwa untara akan dapat sadar kembali, karena mereka masih melihat dada untara bergerak-gerak dalam pernafasan yang sulit. Ki Demang pun menjadi gelisah pula ia telah menyuruh beberapa orang untuk mencari daun-daun yang menurut pendengarannya dapat menolong sementara, menghentikan aliran darah. Untunglah gumam Widura lukanya agak terlalu tinggi, sehingga tidak langsung menyentuh jantungnya. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun demikian, keadaan untara cukup berbahaya. Dalam pada itu, hampir setiap orang berbicara tentang untara, tentang lukanya di punggung. Mereka bersepakat bahwa untara mendapat serangan dari belakang dengan keruk yang curang. Di dalam perang merubuh hal itu memang mungkin sekali terjadi bisik salah seorang yang bertugas di gardu pertama. Yang diajak berbicara mengangguk. Katanya tetapi aneh. Toh pati dan untara bertempur tepat di garis pertempuran. Apakah kemudian untara mendesaknya hingga masuk ke dalam lingkungan Laskar Jipang, dan dalam pada itu ia mendapat serangan dari belakang? Aku tidak melihatnya demikian. Kita bersama mendesak mereka. Dan mereka mundur dalam satu garis yang teratur, meskipun di sana-sini timbul pula kekacauan yang memungkinkan hal-hal semacam itu terjadi. Tetapi yang melukai untara pasti bukan macan kepatian pasti bukan jawab yang lain. Mereka kemudian terdiam. Tetapi mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang perlahan-lahan mendatanginya. Orang-orang itu segera bersiaga. Dengan menggenggam hulu pedangnya yang masih disangkutkan di dalam sarungnya ia menyapa siapa itu? Orang yang disapa itu mengangkat wajahnya. Sambil berjalan terus ia menjawab Aku nger, aku. Aku siapa bertanya penjaga itu pula. Orang yang disapanya itu berjalan semakin dekat. Dengan langkah satu-satu ia menjadi semakin jelas. Seorang tua dengan sebuah tongkat kecil di tangannya. Siapa itu penjaga itu mengulangi. Aku nger, aku jawabnya. Suaranya pun telah memberitahukan kepada para penjaga bahwa orang itu adalah seorang tua. Siapa namamu? Orang itu sudah dekat benar. Dengan nafas terngah-ngah ia berkat tahu. Aku hampir mati ketakutan melihat pertempuran itu. Kau melihat pertempuran itu, Kat? Bertanya salah seorang penjaga. Ya, aku melihat jawabnya. Kenapa melihat, kalau kau hampir mati ketakutan? Aku tidak sengaja melihat. Aku berjalan lewat daerah itu. Dan di daerah itu terjadi pertempuran. Mau kemanakah sebenarnya, kakek? Pulang ke Dukuh Pakwon. Dukuh Pakwon bertanya para penjaga keheranan dari mana. Orang itu terdiam. Nafasnya masih saja terengah-engah. Baru kemudian ia menjawab. Aku baru saja pulang dari pesisir. Dari pesisir? Ya. Aku baru saka mencari kulit kerang hijau. Kulit kerang ini sangat baik untuk mengobati luka-luka. Kau dapatkan kulit kerang itu ya? Dapatkah dipakai untuk mengobati luka senjata tajam? Tentu. Tentu. Banyak kawan-kawan kami terluka. Apakah kau mau mengobati mereka? Tentu. Tentu. Penjaga itu menjadi ragu-ragu sejenak. Ia tidak dapat percaya begitu saja kepada orang yang belum dikenalnya. Karena itu, maka katanya kemudian pemimpin kami terluka. Marilah, aku antarkan kau ke kademangan. Biarlah para pemimpin yang menentukan, apakah obatmu dapat menolongnya. Siapakah yang terluka untara? Untara kakek itu mengulang. Orang tua itu pun kemudian dibawa oleh beberapa orang penjaga ke kademangan. Ketika mereka sampai di pendapa, maka mereka melihat beberapa orang masih sibuk di peringgitan sehingga para penjaga itu menjadi ragu-ragu. Tetapi karena keinginan mereka untuk mengantarkan orang tua itu, maka diberanikan dirinya mengetuk pintu yang masih terbuka itu. Widura berpaling ke arah mereka. Dilihatnya seorang penjaga berdiri tegak di muka pintu. Ada apa katanya? Maka diceritakannya tentang orang tua yang telah mendapatkan kerang hijau yang dapat untuk menyembuhkan luka-luka. Widura yang sedang digelisahkan oleh luka untara itu tidak berpikir panjang. Segera ia berkata bahwa orang itu masuk kemari. Orang tua itu pun segera dipersilakan masuk ke peringgitan. Namun demikian ia melangkah pintu, terdengarlah Agung Sedayu menyapanya lantang kitanu metir. Orang tua itu memandang berkeliling. Akhirnya dilihatnya Agung Sedayu di antara mereka karena itu, maka tampaklah ia tersenyum sambil menganggukan kepalanya kau di sini juga nger. Ya kitanu. Aku menunggui kakakku yang terlekuat. Tiba-tiba Agung Sedayu itu teringat pula kepada peristiwa yang dialaminya di macanan. Maka katanya pula kitanu. Kakakku yang terluka ini ada kakakku itu pula. Kakang untara. Hi orang tua itu terkejut apakah anggar untara belum sembuh. Semua orang yang berada di peringgitan memandang orang tua yang bernama kitanu metir itu dengan seksama. Mereka menjadi heran bahwa ternyata orang itu agaknya telah mengenal untara dan Agung Sedayu dengan baik. Agung Sedayu pun kemudian menjelaskan kakang untara baru saja terluka dalam pertempuran di perbatasan sangkal putung. Bukan luka yang dahulu. Kitanu metir mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya hem. Itu adalah akibat dari kedudukannya. Baru saja anggar untara sembuh, kini ia telah terluka kembali. Yaki Yaisahut Widura setiap prajurit menyadari hal itu. Kami pun di sini menyadari, dan untara pun menyadari. Angger benar jawab kitanu metir sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katnaya siapakah anggar ini? Widura ragu-ragu sesaat. Yang menjawab adalah Agung Sedayu Paman Widura pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Oh desah orang tua itu, yang kemudian berkata pula kepada Widura Angger, apakah aku diperbolehkan mencoba mengobati luka anggar untara? Silakan Kiai. Kami akan berterima kasih kepada Kiai. Menurut cerita yang pernah aku dengar, Kiai pernah juga merawat untara beberapa waktu yang lewat. Yai Yaisahut Kitanu Metir sambil melangkah maju. Kemudian dengan sangat hati-hati ia mengamati dan merabah-rabah luka untara itu. Semua orang menegang nafas. Mereka berharap-harap cemas, mudah-mudahan orang tua itu dapat memberinya obat. Tampaklah Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata anggar, tolonglah aku membuka bajunya. Dengan tergesa-gesa Agung Sedayu pun segera menolong Kitanu Metir, dengan sangat hati-hati membuka baju untara. Dari bungkusannya, Kitanu Metir mengeluarkan beberapa jenis obat-obatan, yang kemudian dilumurkan di sekitar luka untara. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Sebab kita hanya wenang berusaha, dan Tuhanlah yang akhirnya menentukan. Mudah-mudahan anggar untara segera sembuh. Apakah luka itu tidak terlalu berat? Kiei bertanya Agung Sedayu dengan cemas. Kitanu Metir menggeleng tidak terlalu berbahaya. Semua orang menarik nafas panjang mendengar keterangan Kitanu Metir, meskipun banyak di antara mereka yang meragukannya. Kalau luka itu tidak berat, maka orang seperti untara itu tidak akan mengalami pingsan sedemikian kerasnya. Angger berkata Kitanu Metir kepada Widura biarlah Angger untara beristirahat. Dan biarlah udara di peringgitan ini menjadi sejuk. Karena itu, apabila tidak berkeberatan, biarlah yang kurang berkepentingan meninggalkan ruangan ini. Widura menjadi ragu-ragu untuk sesaat, dia matinya wajah orang tua itu. Namun kemudian ia berkata baiklah biarlah ruangan ini menjadi jernih. Beberapa orang lain segera meninggalkan ruangan itu. Mereka mengerti juga, bahwa dengan demikian udara di dalam ruang peringgitan itu menjadi tidak terlalu panas. Di dalam ruang itu kini tinggal Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Agung Sedayu dan Suandaru dari balik dinding Sekar Mirah mencoba mengintip mereka. Tetapi ia tidak berani masuk ke dalam peringgitan itu, sebab agaknya ayahnya dan beberapa orang yang lain lagi berwajah tegang. Dari beberapa orang ia mendengar bahwa untara terluka. Sekar Mirah menjadi gembira ketika ayahnya memanggilnya. Setelah ia berlari menjauh, maka dari kejauhan itu ia menjawab, Ya ayah, kemarilah. Dengan berlari-lari kecil Sekar Mirah itu masuk ke peringgitan dari pintu belakang. Gadis itu tertegun di pintu ketika ia memandang wajah Agung Sedayu yang suram. Tetapi kesuramannya itu tampaknya menambah Agung Sedayu menjadi dewasa. Ambillah jeruk berkata ayahnya. Jeruk apa ayah? Jeruk pecel sahut ayahnya. Ya ayah jawab gadis itu sambil berlari. Widura sekejap memandang wajah kemenakannya. Ia melihat sesuatu pada wajah itu nah ia tidak berkata apapun. Setelah ruangan itu menjadi sepi, maka terdengarlah Agung Sedayu bertanya kita nu, apakah benar luka itu tidak begitu parah? Luka itu tidak parah nger, tetapi aku kira tidak membahayakan jiwanya apabila aku berhasil mengembalikan pernafasannya dengan wajar. Yang lebih berbahaya bagi anggar untara bukan luka itu, tetapi lihatlah kita nu mepir itu kemudian menunjukkan sebuah noda kebiru-biruan di lambung kanan untara. Semua yang menyaksikan noda itu terkejut karenanya. Dengan serta merta Agung Sedayu bertanya noda apakah itu kiai? Sebuah pukulan yang tepat diarah ulu hati. Untunglah bahwa pukulan itu dilakukan agak tergesa-gesa, sehingga agaknya belum memergunakan tenaga sepenuhnya. Semua orang yang berada di tempat itu merenungi noda itu dengan seksama. Mereka melihat di sekitar noda yang kebiru-biruan itu menjadi agak bengkak dan berwarna kemerah-merahan. Ada dua kemungkinan kiai berkata widura pukulan itu tidak dilakukan dengan sepenuh tenaga karena tergesa-gesa atau memang penyerangnya kurang mempunyai tenaga untuk membuat untara itu menjadi semakin parah. Kita nu metir mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ya. Mungkin. Namun menilih kemudian yang dapat dilakukan atas anggar untara, maka orang itu pasti bukan orang kebanyakan. Kembali ruangan itu menjadi diam. Masing-masing mencoba untuk mencari etiap kemungkinan yang dapat terjadi atas untara itu, namun tak seorang pun yang mampu untuk mencoba menebak siapakah yang telah melakukannya. Peringgitan itu kini menjadi sepi. Kita nu metir masih saja merenungi tubuh untara. Dirabah-rabahnya dan dipijit-pijitnya. Sekar mirah pun kemudian masuk kembali ke peringgitan itu dengan beberapa buah jeruk nipis. Diserahkannya jeruk itu kepada ayahnya, dan kemudian oleh ayahnya, jeruk itu diberikannya kepada kita nu metir. Terima kasih sahut dukun tua itu. Setelah dipotong-potong maka jeruk nipis itu pun diperasnya dan dicampurkannya pada ramuan obat-obatan. Dengan ramuan itu kita nu metir mencoba mengurut-urut jalan pernafasan untara. Dari lambung dada dan punggungnya. Sesaat kemudian terdengarlah untara itu berdesah, lalu terdengar pula sebuah tarikan nafas yang panjang. Bagaimana kiai terdengar Widura bertanya? Kita nu metir tidak segera menjawab. Ia masih menekan bagian bawah dada untara dan mengurutnya perlahan-lahan. Sekali lagi untara menarik nafas panjang, kemudian terdengar ia mengeluh pendek. Agung Sedayu, Widura, dan Kidemang Sangkal Putung mendesak maju. Sedang. Suandaru Geni berdiri kaku di belakang ayahnya. Mereka kemudian menarik nafas lega ketika kita nu metir itu berkata pernafasan anggar untara sudah berangsur baik. Mudah-mudahan segera ia menjadi sadar kembali. Gabungan dari dua luka di tubuhnya, benar-benar menjadikannya menderita. Luka tusukan di punggungnya telah sangat melepahkannya, dan noda biru itu telah mengganggu pernafasannya. Ternyata gerak dada untara kini telah jauh berbeda. Kini untara telah tampak bernafas dengan mudah. Sekali-sekali ia telah bergerak dan menggeliat perlahan-lahan sekali. Apalagi dengan obat-obat yang dilumbuhkan oleh kita nu metir pada lukanya, sama sekali telah menyumbat pendarahan. Kemudian kita nu metir yang menarik nafas dalam-dalam. Lirih ia bergumam mudah-mudahan. Setelah pernafasan untara itu menjadi baik kembali, serta beberapa kali ia telah dapat menggerakkan tangannya, maka kita nu metir itu pun berkata biarlah anggar untara tidur. Ia kini sudah tidak pingsan lagi. Namun karena tubuhnya yang sangat lemah, maka ia belum dapat menyadari dirinya sesadar-sadarnya. Jadi, luka-luka itu tidak membahayakan jiwanya kiai desak agung sedayu. Kita nu metir menggeleng marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dugaanku benar. Angger untara akan sembuh kembali. Ruang peringgitan itu menjadi sepi kembali. Mereka kini tidak lagi berdiri melingkari untara, namun mereka kini tidak lagi berdiri melingkari untara, namun mereka kini duduk di samping tubuh untara yang masih terbaring diam. Sekar Mirah yang tidak pergi keluar sejak ia menyerahkan jeruk pecel kini ikut duduk di situ pula. Tetapi ia menjadi kecewa ketika ayahnya berkata Mirah, manakah minuman kami? Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi ia segera berdiri dan sambil bersungut-sungut ia keluar dari peringgitan pergi ke dapur. Sejenak kemudian, mereka yang duduk di peringgitan itu sering tak berpaling, ketika mereka mendengar gerit pintu terbuka. Di muka pintu itu mereka melihat, si danti berdiri tegak. Ketika dilihatnya Widura maka anak muda itu menganggukan kepalanya. Kakang Widura katanya apakah aku boleh masuk? Apakah kau mempunyai suatu keperluan? Si danti bertanya Widura. Si danti mengangguk sambil menjawab ya kakang. Kemarilah sahut Widura. Si danti itu pun kemudian masuk ke peringgitan dan duduk di samping Widura di tangannya ia memegang sebuah bungkusan kecil. Kakang katanya aku telah mencoba menghubungi guruku. Aku katakan kepada guru bahwa kakang untara terluka. Aku coba mengatakan besar, dalam dan letak luka itu si danti berhenti sesaat. Dicobanya mengawasi wajah-wajah mereka yang duduk di sekitarnya. Ketika tak seorang pun menjawab maka si danti itu meneruskan. Namun sayang, menurut guruku, luka demikian adalah luka yang sangat berbahaya. Luka yang tak akan mungkin diobati. Meskipun demikian, maka kita wajib berusaha. Dan guruku pun akan mencoba menolongnya apabila mungkin. Namun segala sesuatu bukanlah kita yang menentukan. Dan inilah obrat yang aku terima dari guruku itu. Biarlah aku mencoba mengusapkannya pada luka itu. Widura mendengar kata-kata si danti itu dengan heran, dan bahkan sesaat ia berdiam diri. Timbulah perasaan aneh terhadap si danti. Ternyata anak itu tidak sejahat yang disangkanya. Dalam keadaan yang sulit, ia berusaha pula untuk berbuat sesuatu meskipun hasilnya belum pasti akan tampak karena itu. Maka sesaat kemudian menjawab terima kasih si danti. Agung Sedayu pun menjadi heran pula tiba-tiba matanya menjadi suram. Ia menyesal bahwa ia telah memusuhi anak muda itu. Ternyata kini ia telah berbuat sesuatu untuk keselamatan kakaknya. Ki Demang dan Suanda Rugenie pun menjadi bersenang hati atas sikap itu. Dengan demikian, maka pertentangan di antara mereka menjadi semakin tipis. Dan karenanya akan terjalinlah persatuan yang bulat di antara semua kekuatan disangkal putung. Tetapi yang masih saja berdiam diri adalah Kitanumetir. Ia masih belum tahu obat apakah yang dibawa oleh si danti itu. Karena itu, maka katanya Angger, apakah aku boleh melihat obat itu? Si danti memandang kepada Kitanumetir dengan penuh curiga, sehingga kemudian ia bertanya kepada Widura siapakah orang ini kakang? Widura berpaling kepada Kitanumetir, Kemudian jawabnya orang inilah yang telah melakukan pertolongan pertama kepada untara. Namanya Kitanumetir. Kitanumetir adalah seorang dukun yang berpengalaman. Si danti mengerutkan keningnya. Tampaklah dari sorot matanya, bahwa ia tidak senang melihat kehadiran Kitanumetir. Maka katanya apakah Kitanumetir dapat pula menobati? Atau barangkali seorang dukun yang dapat menebak hati orang, atau menenung orang dari jauh dan menaruh guna-guna? Oh tidak, tidak nger sahut Kitanumetir. Aku bukan dukun semacam itu. Aku sama sekali tidak dapat menebak hai orang, merauhi guna-guna apalagi menenung. Yang aku ketahui hanyalah sekedar beberapa jenis obat-obatan yang dapat dipakai untuk mengobati luka. Itu pun hanya aku dengar dari nenek dan kakek. Hanya itu. Dan sekarang aku mencoba mengobati luka untara dengan keruk yang pernah aku pelajari dari orang-orang tua itu. Hamsi dan ti mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya kalau begitu, obat ini adalah obat yang pasti akan lebih baik dari obat Kitanumetir. Sebab obat ini diberikan oleh guruku, Kitanumetir. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya. Ditatapnya wajah Sidanti dan Agung Sedayu berganti-ganti. Kemudian ia menyahut mungkin Kitambakwedi itu seorang dukun yang pandai. Tetapi apakah ia dapat mengobati tanpa melihat luka itu? Tentu jawab Sidanti Kitambakwedi dapat mengobati apa saja meskipun luka itu tidak dilihatnya. Sebab ia pasti tahu bahwa luka senjata pada dasarnya sama saja. Menghentikan aliran darah dan kemudian memampatkan luka itu untuk memulihkan jaringan daging yang telah pecah dan sobek. Ya, ya, begitu pula lah yang pernah aku dengar dari orang-orang tua berkata Kitanumetir. Namun setiap luka di tempat yang berbeda-beda membawa cirinya sendiri-sendiri. Dan luka Angger Untara itu pun sudah pampat dan tidak mengalirkan darah lagi. Sidanti mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin tidak senang melihat Kitanumetir berada di ruangan itu. Ketika ia berpaling kepada Untara, maka katanya apakah tubuh itu akan kita biarkan terbaring diam untuk kemudian mati. Kita harus berusaha, meskipun seandainya usaha itu gagal. Namun kita akan mengkhianatinya apabila kita biarkan saja Untara itu mati tanpa ikhtiar apapun. Widura menjadi ragu-ragu sejenak. Dibiarkannya mereka berdua berbicara. Sementara itu ia mencari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Namun ia tidak akan dapat menolak kebaikan hati Kitambakwudi. Akhirnya Widura itu pun berkata Sidanti, darah yang mengalir dari luka itu telah berhenti. Untara kini telah tidur nyenyak. Biarlah obat itu kau berikan kepada aku. Nanti apabila ia telah bangun, biarlah aku mengobatilukannya, atau biayarlah kita numetir yang melumurkannya. Kenapa kita menunda sampai nanti, Kakang Untara pasti akan lebih menderita. Kalau kemudian terlambat, maka akan sia-sia segala usaha. Tetapi pasti tidak dapat sekarang potong kita numetir. Obat itu mungkin sekali akan mengadakan tenggang-menenggang dengan obat yang lebih dahulu telah aku lumurkan. Karena itu biayarlah obat itu menunjukkan akibatnya dahulu. Kalau ternyata tidak bermanfaat, baiklah kita ganti dengan obat yang lain. Banyak waktu yang terbuang jawab Sidanti, kemudian kepada Widura ia berkata, Kakang, aku minta izin untuk mencoba mengobati luka itu. Nanti dulu Sidanti berkata Widura sambil berdiri jangan memaksa. Aku sangat berterima kasih kepadamu dan kepada kita Mbak Wadi yang telah sudi memberikan obat itu. Namun sayang bahwa luka itu telah terlanjur diobati, dan darahnya telah tuntas. Karena itu, marilah berikan kepadaku, barangkali nanti kita perlukan. Sidanti itu pun menjadi sangat kecewa. Sehingga ia mengeram. Meskipun demikian ia masih ingin memaksa, katanya Kakang, buat apa kita percaya kepada dukun itu. Biarlah aku mengobati luka itu kalau dukun itu marah, biarlah aku patahkan lehernya. Ampun nger, jangan patahkan leherku. Aku masih sangat memerlukannya. Tiba-tiba kitandu mektir itu menyahut. Tetapi demi kesembuhan anggar untara, jangan kau sentuh tubuhnya. Agung Sedayu menjadi bingung mendengarkan pembicaraan itu. Tetapi tiba-tiba ia menjadi sangat tidak senang mendengar sidanti mengancam kitandu mektir. Meskipun ia dapat menghargai usaha sidanti, namun ia tidak dapat melupakan, bahwa kitandu mektir pernah menolong untara itu dahulu. Meskipun ia tidak tahu apa yang telah terjadi setelah ia meninggalkan rumah kitandu mektir itu, namun untara itu ternyata tertolong jiwanya. Sedang obat yang dibawa sidanti itu masih harus diuji pula karena itu, maka tiba-tiba ia berkata Kakang sidanti, berikanlah obat itu kepada Paman Widura biarlah besok atau nanti, Paman Widura melumurkannya. Sidanti itu memandang wajah Agung Sedayu dengan tajamnya. Kemudian terdengarlah suaranya parau Agung Sedayu. Ternyata kau tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap kakakmu itu. Apakah kau akan menunggu sampai untara mati, baru akan kau obati lukanya. Kalau kakang untara gugur, maka sudah tentu akulah yang paling bersedih. Tetapi ia kini sudah berangsur baik. Karena itu jangan diganggu. Sidanti itu berpaling kepada Widura dengan wajah yang tegang. Ia berkata bagaimana kakang? Berikan obat itu kepadaku, sidanti. Sidanti itu menjadi tegang. Namun kemudian ia tidak akan dapat memaksakan kehendaknya. Karena itu diberikannya bungkusan daun waru di tangannya itu kepada Widura. Inilah kakang. Namun kalau untara itu tidak tertolong, maka kalianlah yang telah membunuhnya. Meskipun demikian, aku mengharap obat itu akan dicoba pula. Baiklah, kami akan mencoba obat ini besok kalau ternyata kami perlukan. Sidanti tidak berkata-kata lagi. Setelah bungkusan di tangannya itu diterima oleh Widura, maka segera ia meninggalkan ruangan itu. Sekali ia berpaling ke arah Kitano Metir, dan sekali kepada Agung Sedayu. Kitano Metir menangkap pertanyaan yang menyorot dari Matthew Widura. Ia ingin penjelasan tentang obat itu. Karena itu, maka Kitano Metir itu pun berkata Angger Widura, apakah aku boleh melihat obat itu? Widura kemudian duduk kembali di tempatnya. Diberikannya bungkusan daun waru di tangannya itu kepada Kitano Metir. Katanya cobalah lihat Kiai, apakah obat ini bermanfaat pula? Dengan hati-hati Kitano Metir membuka bungkusan itu. Ketika ia melihat obat yang terbungkus di dalamnya tampak ia terkejut. Namun kemudian wajahnya menjadi tenang kembali. Bagaimana Kiai bertanya Widura ingin tahu? Kitano Metir mengangkat alisnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, aku tidak dapat memberikan obat ini kepada Angger Untara, sebab aku tidak melihat manfaatnya. Widura memandang Kitano Metir dengan penuh pertanyaan. Kitamakwadi adalah seorang yang cukup sakti. Namun apakah kata-kata Kitano Metir sebenarnya? Kitano Metir melihat kebimbangan di wajah Widura karena itu ia mencoba menjelaskan aku memergunakan obat yang berlawanan dengan obat ini. Aku kira akibatnya akan merugikan Angger Untara itu. Karena itu, biarlah kita tunggu saja sampai besok pagi. Mudah-mudahan obat yang aku berikan akan berguna. Ruangan itu kemudian menjadi sepi kembali. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Hampir fajar Gumam Kitano Metir. Agung Sedayu mengangguk. Perlahan-lahan ia bangkit dan mendekati tubuh Untara terbaring. Tiba-tiba Agung Sedayu itu membungkukan badannya sambil berkata lirih Kitano, Kakang Untara telah bangun. Kitano Metir itu pun segera berdiri dan mendekati Untara pula. Demikian pula Ki Demang Sangkal Putun dan Suandaru Geni. Mereka bersama-sama berdiri mengelilingi pembaringan Untara. Untara itu kini telah dapat menggerakkan kepalanya. Sekali ia menarik nafas panjang, dan kemudian perlahan-lahan ia membuka matanya. Namun sesaat kemudian metu itu terpejam kembali. Masih sangat lemah desis Kitano Metir tetapi pernafasannya telah menjadi wajar kembali. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan tegangnya menunggu perkembangan keadaan Untara. Sehingga karenanya maka ia tetap saja berdiri di samping kakaknya ketika orang-orang lain telah duduk kembali ke tempatnya. Sesaat kemudian Sekar Mirah datang sambil membawa minuman hangat. Setelah diserahkannya mangkuk-mangkuk itu maka ia duduk di samping kakaknya. Tetapi segera ayahnya berkata kau harus menyiapkan makan pagi Sekar Mirah. Sekar Mirah itu mengerutkan keningnya. Sambil memberngut ia menjawab ayah. Aku ingin istirahat. Meskipun aku tidak bertempur, tetapi semalam suntuk aku berjalan mondar-mandir di dapur, menyiapkan segala macam makan dan minuman. Apakah aku tidak boleh duduk sebentar saja? Duduklah, bahkan tidurlah. Tetapi tidak di sini. Sekar Mirah pun kemudian berdiri dan berjalan ke belakang. Wajahnya menjadi gelap dan sekali ia berpaling sambil mencibirkan bibirnya kepada Suandaru Geni. Kenapa aku mentak Suandaru? Apa sahut Sekar Mirah? Aku kan tidak apa-apa kau mencibir. Aku jawab Suandaru. Salahmu kau melihat bibirku. Suandaru masih akan menjawab, tetapi ayahnya telah menggamitnya. Karena itu ia berdiam diri. Tetapi dengan tangannya ia mengacungkan tinjunya ke arah Sekar Mirah. Sekali lagi Sekar Mirah mencibirkan bibirnya kepadanya. Namun kemudian ia tenggelam kebalik pintu. Tetapi sebelum ia hilang di belakang daun pintu itu, maka ia pun sempat memandang Agung Sedayu dengan sudut matanya, sehingga Agung Sedayu tertunduk karenanya. Tetapi perhatian Agung Sedayu kini bulat-bulat tertujuk kepada kakaknya, keran itu ia hampir tak memperdulikan apa saja yang terjadi. Ia mendengar juga sekali Sekar Mirah berteriak di belakang rumahnya gila berkata Sekar Mirah itu pergi sendiri. Suandaru mengangkat kepalanya. Hampir saja ia berdiri kalau ayahnya tidak menahannya bukan kau Suandaru. Widura menggigit bibirnya. Pasti si Danti telah mengganggunya. Anak itu benar-benar anak yang keras kepala. Namun Widura telah tidak segera berbuat apa-apa, sebab suara Sekar Mirah itu pun telah hilang, dan bahkan dekat di balik dinding gadis itu menggerutu anak setan. Kenapa ia tidak mati dibunuh macan kepatihan? Dalam pada itu sekali lagi Agung Sedayu melihat untara menggerakkan kepalanya. Kemudian perlahan-lahan ia membuka matanya. Ketika ia melihat Agung Sedayu berdiri di sampingnya terdengar ia berdesis Sedayu. Ia kakang jawab Agung Sedayu serta merta. Namun untara itu terdiam. Kembali matanya terkatup. Namun wajahnya kini sudah tak seputih mayat. Perlahan-lahan warna-warna merah mulai menjalari wajah itu. Dan perlahan-lahan kepercayaan Agung Sedayu pun tumbuh pula. Ki Tanu Metir, setelah meneguk minuman hangat itu, berdiri pula mendekati untara. Dirabahnya dada anak muda itu, kemudian diurut-urutnya lambungnya PL. Sekali lagi untara membuka matanya. Ketika ia melihat Ki Tanu Metir berdiri di sampingnya pula, maka tampaklah bibirnya bergerak. Kiai di sini? Yangger, aku melihat bertempuran itu. Dan aku sengaja datang karena aku mendengar Angger terluka. Untara menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya ia, aku terluka. Kemudian desisnya Sedayu. Kemarilah. Kau ingin tahu siapa yang melukai aku? Bukan main terkejutnya Sedayu mendengar kata-kata kakaknya itu. Karena itu dengan serta merta ia melangkah lebih mendekati kakaknya sambil berdesisia kakang. Katakanlah siapa yang telah melukai kakang? Tidak saja Agung Sedayu yang tertarik pada kata-kata itu. Namun semuanya tertarik pula karena itu, maka semua yang hadir di situ bergeser mendekat. Namun untara ternyata masih terlalu lemah. Tiba-tiba matanya terpejam kembali. Kakang panggil Agung Sedayu. Jangan nger berkata Kitanu Metir jangan dipaksa. Hem Agung Sedayu menggeram. Ia ingin segera tahu siapa yang telah melakukan perbuatan itu. Toh pati atau alap-palap jala tunda? Tetapi ia harus bersabar lagi menunggu untara itu menjadi lebih kuat. Di luar, kabut yang tebal mulai turun. Namun ayam jantan yang berkokok semakin lama menjadi semakin ramai bersahutan. Meskipun demikian, lewat pintu mereka masih melihat kehitaman yang kelam di antara kabut yang keputih-putihan. Tetapi mereka menyadari bahwa sebentar lagi, Fajar telah menjenguk di garis kaki langit. Kini mereka tidak dapat berdiri saja di seputar untara. Widura dan Kitanu Metir minta diri sesaat kepada Agung Sedayu untuk sesuci, untuk kemudian mereka bergantian menunggu untara yang terluka itu. Silakan paman berkata Agung Sedayu. Ki Demang Sangkal Putung dan Suandaru pun kemudian meninggalkan ruangan itu, sehingga kini tinggallah Agung Sedayu seorang diri. Telah lama Widura menunggu kesempatan itu. Berjalan berdua dengan Kitanu Metir. Dan kesempatan itu kini datang karena itu, maka berkata Widura itu sambil berjalan kepada San Kitanu Metir, Apakah Kitanu telah pernah datang ke tempat ini sebelumnya Kitanu Metir menggeleng belum nger? Widura tersenyum katanya baru kali ini ya sahut orang tua itu. Ke daerah-daerah sekitar tempat ini juga belum. Kitanu Metir benar-benar belum mengenal aku? Kitanu Metir berhenti. Dia matinya Widura dengan seksama, namun ia menggeleng belum nger. Baru kali ini aku mengenal anggir Widura. Sekali lagi Widura tersenyum mungkin kiai benar. Kitanu Metir terkejut. Bagaimana sesaat kemudian ia tersenyum sambil berjalan terus. Sepeninggal Widura, Agung Sedayu masih juga menunggu kakaknya dengan tekun. Sekali-sekali dilihatnya Untara menarik nafas panjang. Namun Untara itu masih belum juga membuka matanya kembali. Agung Sedayu hampir-hampir menjadi tidak sabar menunggu. Ia ingin segera tahu, siapakah yang melukai kakaknya itu. Tetapi ia tidak berani memaksa kakaknya untuk berbicara. Sesaat kemudian ketika Untara itu membuka matanya kembali, segera Agung Sedayu membungkukan badannya sambil berbisik kakang, apakah akan mengatakan kepadaku, siapakah yang telah melukai kakang? Untara menarik nafas panjang. Tampak ia menyeringai, kemudian mencoba menggerakkan tangannya. Tanganku masih lemah sekali desisnya. Jangan bergerak-gerak dulu kakang Agung Sedayu mencoba menjegahnya. Untara mengangguk kecil. Di mana paman Widura? Baru sesuci kakang sahut Agung Sedayu. Aku ingin mengatakan kepadanya, siapakah yang telah melukai aku. Katakanlah kakang, selagi kakang sempat, nanti kakang dapat tidur dengan nyenyak. Di mana pamanmu? Biarlah nanti aku sampaikan. Untara menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan susah payah ia berkata Agung Sedayu. Sebenarnya aku telah berusaha untuk melupakan setiap persoalan yang ada di antara kita masing-masing yang berada di tempat ini untuk kepentingan yang lebih besar. Tetapi ternyata aku menghadapi bahaya yang hampir saja merenggut nyawaku. Kalau kali ini aku, maka mungkin lain kali paman Widura dan kau. Karena itu maka sebelum terjadi, kau harus menjegahnya. Aku percaya bahwa kau akan dapat melakukannya bersama paman Widura. Ya kakang sahut Agung Sedayu tidak sabar aku siap berbuat. Jangan orang itu mendapat kesempatan meninggalkan tempat ini. Dengan demikian ia akan menjadi lebih berbahaya bagimu dan bagi sangkal putung. Ya kakang, tetapi siapakah itu di manakah paman Widura? Sebentar lagi ia datang. Aku akan mengatakannya. Ya, memang harus dilakukan secepatnya. Kalau ia tahu aku dulu mati dan masih dapat mengatakannya, maka ada kemungkinan ia segera akan kembali. Ya, ya sahut Agung Sedayu tidak sabar. Anak itu adalah si Danti. Hi Alangkah terperanjat Agung Sedayu si Danti ulangnya bagaimana mungkin? Bukankah ia berada di sayap yang lain? Sayap itu telah bergabung dengan induk pasukan ketika kami mengejar lawan. Dan ternyata si Danti telah melakukan rencananya sendiri. Ditinggalkannya anak buahnya untuk berbuat menurut rencananya. Aku terkejut ketika tiba-tiba ia menggamit aku. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan. Aku berpaling pada saat pisaunya menembus punggungku. Tetapi aku tidak segera pingsan. Pukulannya lah yang menyebabkan aku. Tidak tahu apa lagi yang terjadi. Tetapi Tuhan Maha Besar. Aku ternyata diselamatkan olehnya dengan lantaran kita numetir. Terdengar gigi Agung Sedayu gemeretak. Namun ketika ia masih ingin mengajukan pertanyaan lagi, dilihatnya nafas kakaknya menjadi agak cepat. Kakang panggil Agung Sedayu. Untara memejamkan matanya. Dicobanya untuk menenangkan hatinya. Desadarinya bahwa ia masih belum dapat terlalu banyak terbicara. Karena itu katanya aku akan beristirahat. Katakanlah hal ini kepada Paman Widura. Agung Sedayu tidak menjawab tetapi dadanya seakan-akan hampir meledak. Dilihatnya kakaknya menarik nafas dalam-dalam, dan sekali untara itu berdesis aku masih terlalu lemah. Kini kepalaku terasa agak pening. Aku akan mencoba tidur lagi. Tidurlah kakang jawab Agung Sedayu. Tenangkanlah hatimu. Biarkan aku selesaikan persoalan si danti. Jangan seorang diri desis untara. Tetapi Agung Sedayu tidak menjawab hatinya sudah tidak dapat ditahannya lagi. Meskipun selama ini si danti baginya seakan-akan hantu yang selalu mengejarnya kemana ia pergi, namun hantu itu kini sama sekali tidak menakutkan lagi baginya. Karena itu, maka demikian kakaknya memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur, cepat-cepat Agung Sedayu beringsut-surut, dan dengan tergesa-gesa ia meloncat keluar perincitan. Sedemikian tergesa-gesa sehingga ia lupa menyandang pedangnya yang telah diletakannya di samping pembaringan kakaknya itu. Di pendapa dengan nanar Agung Sedayu mencari si danti. Namun di sudut pendapa itu tak dilihatnya seseorang. Karena itu dengan berlari-lari ia turun ke halaman dan langsung dicarinya di belakang rumah. Namun di belakang rumah itu pun tak ditemuinya si danti. Ia tadi mendengar sekarnirah mengumpat-umpat di situ. Karena itu ketika ia melihat gadis itu menjengukkan kepalanya di pintu, dengan serta merta ia bertanya mirah, Kemana kah si danti? Kenapa kau mencari si danti bertanya sekarnirah? Kenapa tidak mencari aku? Aku tergesa-gesa mirah. Apakah tuan sangka aku menyembunyikan si danti? Tidak. Tetapi bukankah kau tadi bercakap-cakap dengan si danti di sini? Barangkali kau tahu kemana ia pergi? Sekar mirah menggeleng sambil tersenyum bahkan kemudian ia melangkah keluar biarlah si danti pergi menurut kehendaknya sendiri apakah kita berkepentingan atasnya? Aku berkepentingan aku tidak. Mirah Agung Sedayu menjadi jengkel karenanya aku sekarang sedang dihadapkan pada suatu keharusan untuk menemukannya. Di mana ia sekarang? Sekar mirah mengerutkan keningnya. Dilihatnya wajah Agung Sedayu bersungguh-sungguh karena itu, maka Itak tidak mau bergurau lagi. Jawabnya mungkin ke sungai, mungkin ke perapatan. Agung Sedayu berpikir sejenak. Apakah kepentingan si danti ke perapatan, yang paling mungkin baginya adalah pergi ke kali di sebelah ujung halaman kademangan itu? Sebuah kali yang tidak sedemikian besar, yang airnya seakan-akan hampir kering di musim kemarau. Agung Sedayu itu pun tidak berkata-kata lagi. Dengan tergesa-gesa ia berjalan menuju ke kali, tempat beberapa orang laskar pajang sering mandi dan mencuci. Pakainya. Namun saat itu masih terlalu pagi. Belum ada seorang pun yang pergi ke sana, selain Agung Sedayu yang sedang mencari si danti itu. Ki Tanu Metir dan Widura, setelah sesuci segera bersembahyang. Ketika mereka menengok untara, dilihatnya anak muda yang sedang terluka itu tidur karena itu, maka Ki Tanu Metir tidak mendekatinya. Sehabis sembahyang, mereka berdua duduk kembali, di atas tikar pandan dan kembali meneguk air yang masih hangat-hangat kuku. Dimanakah Sedayu Desi Suidura? Ya, dimana anggar Sedayu Sahut Ki Tanu Metir? Mula-mula mereka menyangka bahwa anak muda itu sedang sesuci di belakang. Tetapi setelah ditunggu beberapa lama, maka Agung Sedayu tidak juga datang. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak menaruh syajah bahwa Agung Sedayu sedang pergi mencari si danti. Karena itu, maka Widura itu masih saja duduk dengan tenangnya bersama dengan Ki Tanu Metir. Sekali Ki Tanu Metir itu berdiri, didekatinya untara yang kembali jatuh tertidur karena lemahnya. Dirabahnya dada anak itu sambil bergumam pernafasannya menjadi bertambah baik. Mudah-mudahan ia dapat segera memiliki kesadarannya sepenuhnya kembali. Dalam keadaannya sekarang, maka anggar untara kadang-kadang masih menjadi pening dan berkunang-kunang. Mudah-mudahan sahut Widura. Mulai besok, anggar untara harus banyak minum obat reramuan sehingga badannya akan menjadi segera kuat kembali. Obat-obatan yang dapat mengganti darahnya yang sudah terlalu banyak mengalir seperti yang pernah dialaminya dahulu. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia teringat kepada obat yang diberikan oleh si danti karena itu, maka katanya bagaimanakah dengan obat yang diberikan oleh si danti? Ki Tanu Metir mengerutkan keningnya. Sesaat ia berdiam diri. Tampaklah ia menjadi ragu-ragu karenanya. Bagaimana dasak Widura pula? Ki Tanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sesaat tampak wajahnya menjadi tegang. Dan akhirnya menjawab maaf nger. Apakah aku boleh berkata sebenarnya? Ya, tentu sahut Widura heran. Perlahan-lahan diraihnya obat dari si danti yang diletakannya di samping kaku pembaringan untara. Sekali lagi obat itu dibukanya, dan ditunjukkannya kepada Widura. Obat ini sangat berbahaya nger. Kenapa bertanya Widura heran? Sekali Ki Tanu Metir memandang ke daun pintu yang terbuka, namun kemudian kepalanya itu ditundukannya. Widura menjadi heran melihat sikap Ki Tanu Metir itu karena itu, maka ia mendesaknya kenapa obat itu sangat berbahaya kiai. Ki Tanu Metir berpaling ke arah untara yang masih teridur. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, ia bergumamu untunglah bahwa obat ini belum menyentuh lukanya. Kalau anggar pernah melihat, ini adalah salah satu jenis warangan yang akan dapat mempengaruhi peredaran darah. Hi Widura terkejut mendengar keterangan itu. Warangan ini berkata Ki Tanu Metir akan dapat membekukan darah, sehingga cairan darah anggar untara akan bergumpal-gumpal dan menyumbat jalur-jalur nadinya. Jadi, kata-kata Widura terputus di kerongkongannya. Namun Ki Tanu Metir sudah dapat menangkap maksudnya karena itu, maka ia menyahut ia. Ternyata anggar untara benar-benar akan dibunuhnya. Terasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Tiba-tiba teringatlah Widura itu kepada peristiwa yang pernah dialaminya sendiri. Si Danti dan Ki Tanu Metir pernah akan membunuhnya pula sehingga karena itu dengan serta-merta ia berkata kalau begitu, maka luka untara itu pun pasti dibuat oleh si Danti. Ki Tanu Metir terdiam sesaat. Kemudian jawabnya mungkin nger. Adalah mungkin sekali. Tubuh Widura itu menjadi gemetar karenanya. Perbuatan itu benar-benar tidak dapat dimaafkan lagi. Si Danti benar-benar tidak dapat dilunakan hatinya. Nafsunya untuk segera menanjak ke tingkatan tingkatan yang lebih tinggi telah mendorongnya untuk berbuat hal-hal yang kadang-kadang tidak dapat dimengerti. Dengan demikian maka anak muda itu telah kehilangan segala tata care dalam peradaban manusia. Bahkan si Danti itu telah sedemikan sampai hati untuk melenyapkan kawan sendiri membunuhnya untuk segera dapat menempati kedudukannya. Widura itu pun menjadi marah bukan buatan karena itu, maka segera ia berdiri. Diambilnya pedangnya dan disangkutkan di pinggangnya. Akan kemanakah anggur Widura ini bertanya Kitanu Metir? Aku harus menemui si Danti. Anak itu harus berada dalam pengawasan yang lebih baik. Kali ini untara, besok aku dan Lusa Agung Sedayu. Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia pun berdiri juga. Widura yang telah siap untuk terbuat apapun juga itu memerlukan menjenguk sesaat. Dilihatnya anak itu membuka matanya. Ketika dilihatnya Widura, maka desisnya dugaan Kitanu Metir dan Paman adalah benar. Aku mendengar apa yang kalian percakapkan. Aku telah mengatakan kepada Agung Sedayu. Hii kembali Widura terkejut di mana Sedayu sekarang aku suruh ia mengatakannya kepada Paman Widura. Widura menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang tersimpan di hati Agung Sedayu terhadap si Danti, seperti minyak yang tersekat di dalam bumbung. Kini ternyata ada api yang menyambarnya, sehingga minyak itu pasti akan menyala dan bumbungnya akan meledak. Karena itu, maka Widura pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata baiklah aku temui anak itu. Untara tidak mengerutkan keningnya. Dipejamkannya kembali matanya untuk mencoba beristirahat sebanyak-banyaknya. Kitanu Metirlah kemudian yang menungguinya sambil duduk di tasa tikar di samping pembaringannya. Widura yang menahan kemarahan di dalam dadanya itu, berjalan perlahan-lahan keluar perincitan. Di luar malam telah berangsur hilang, sehingga bayangan pepohonan di halaman semakin lama menjadi semakin jelas karenanya. Namun ia tidak melihat Agung Sedayu dan Sedayu di halaman itu karena itu, maka segera ia menjadi cemas. Beberapa orang yang melihat Widura menyandang pedangnya, bertanya-tanya di dalam hati. Widura itu di kademangan hampir tidak pernah membawa pedangnya dalam keadaan biasa. Namun kini pedang itu tergantung di lambungnya. Mungkin Kilurah itu belum sempat melepas pedangnya berkata salah seorang. Aku sudah melihatnya sesuci. Dan pedang itu tidak tergantung di pinggangnya sahut yang lain. Entahlah gumam orang yang pertama. Sementara itu Agung Sedayu yang berlari-lari kekali di ujung halaman dengan gelora kemarahan yang menyala di dadanya, tiba-tiba terkejut ketika pada keremangan pagi ia melihat dua sosok tubuh berjalan ke arahnya. Namun tiba-tiba sesosok di antaranya segera lenyap dan yang tinggal kemudian adalah si Danti. Agung Sedayu itu tidak sempat berpikir dan bertanya, siapakah orang yang satu itu yang kemudian bersembunyi. Namun yang ada di dalam dadanya adalah kemarahan yang menyala-nyala. Dengan serta-merta, maka Agung Sedayu itu berteriak kau telah berusaha membunuh Untara. Sekarang aku datang untuk menuntut balas atas luka-luka yang dideritanya. Si Danti terkejut. Jawabnya siapa bilang Untara sendiri? Omong kosong. Untara belum sadar. Jangan ingkar. Aku sudah tidak mempunyai pilihan lain sekarang. Si Danti itu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia tertawa bagus katanya aku yang berusaha membunuh Untara, sekarang aku harus membunuh Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak menjawab segera ia meloncat maju dan menyerang si Danti sejadi-jadinya. Si Danti benar-benar terkejut menerima serangan yang tiba-tiba itu karena itu, maka ia tidak segera dapat mengelak. Dengan cepatnya ia berusaha untuk memunahkan serangan Agung Sedayu itu dengan menyilangkan kedua tangannya menyambut tangan Agung Sedayu. Pada saat itu, Agung Sedayu benar-benar telah mempergunakan segenap kekuatannya dilambari dengan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Karena itu, maka kekuatannya pun seakan-akan bertambah-tambah juga. Sehingga kemudian terjadi suatu benturan yang dasyat antara keduanya. Benturan kekuatan antara Agung Sedayu yang melontarkan kemarahan yang meledak dengan kekuatan si Danti yang tegak seperti batu karang. Demikianlah maka kedua kekuatan itu telah melemparkan keduanya, sehingga masing-masing terpental dan jatuh terbanting di atas tanah. Namun mi mereka terguling, maka segera mereka meloncat berdiri dan siap kembali untuk mempertahankan diri masing-masing. Agung Sedayu yang sama sekali tidak dapat mengekang dirinya karena kemarahannya, segera menyerang kembali. Serangannya langsung mengarah ke titik-titik yang berbahaya pada tubuh si Danti. Kalau selama ini si Danti dan Agung Sedayu selalu urung bertempur dalam setiap persoalan, maka dendam yang tersimpan di hati masing-masing itu kini seakan-akan tertumpahkan. Si Danti yang selama ini merasa, tersisihkan karena kehadiran Agung Sedayu. Baik oleh Widura, orang-orang sangkal putung, lebih-lebih sekar mirah, namun usahanya untuk memancing perselisihan selalu gagal, maka kini A.I.A. terlibat dalam suatu perkelahian dengan Agung Sedayu karena itu, maka kesempatan ini harus dipergunakan. Ia harus bertempur sampai rampung. Mati atau mematikan. Apalagi Agung Sedayu ternyata telah mengetahui bahwa dirinya lah sebenarnya yang telah berusaha membunuh Untara. Dan si Danti tidak dapat mengingkari kalau itu dikatakan oleh Untara sendiri. Meskipun demikian si Danti itu menyesal, kenapa ia tidak dapat menusuk anak muda yang mendapat kepercayaan. Langsung dari ki gede pemanahan itu sekaligus, sehingga Untara itu masih sempat berkata tentang keadaannya. Hanya karena itu, maka Agung Sedayu itu pun harus mati. Kalau Agung Sedayu sudah mati di sini, maka ia akan dapat membunuh Untara nanti pada suatu kesempatan. Mudah-mudahan obatnya diusapkan pada luka itu. Kalau demikian maka Untara itu pun pasti akan mati. Tetapi kalau tidak, kalau rencana itu gagal, si Danti itu menggeram. Apa yang dilakukan kali ini adalah suatu sikap terakhir. Kalau ia gagal, maka kisahnya sebagai prajurit pajang akan berakhir. Kalau ia berhasil membunuh Agung Sedayu dan Untara, apakah tidak ada orang-orang lain yang akan menuntunya? Hem sekali lagi si Danti menggeram. Kegagalannya terletak pada kegagalannya membunuh Untara, sehingga persoalan itu menjadi berlarut-larut. Tetapi meskipun demikian, ia tidak dapat mengingkari. Ia sudah langsung berbuat dengan tangannya meskipun Ua berusaha untuk menghilangkan bekasnya. Ia menusuk Untara tidak dengan senjatanya, tetapi dengan pisau yang lain. Kini tangannya telah berbekas darah karena itu, maka apapun yang akan dihadapinya ia tidak akan ingkar. Sedangkan Agung Sedayu pun telah menyimpan dendam yang membara di dalam dirinya. Sejak ia hadir di sangkal putung, maka ia telah merasakan bahwa seorang ini sama sekali tidak senang melihat kehadirannya. Anak muda inilah yang seakan-akan telah menyebabkan pamannya selalu marah kepadanya, sehingga seolah-olah ia menjadi seorang tawanan yang dikurung di dalam perincitan. Anak muda ini pula lah yang telah berusaha membunuh kakaknya. Sampai saat itu kakaknya adalah orang yang paling baik yang dikenalnya. Orang yang selalu melindunginya dalam setiap kesempatan. Orang yang tidak pernah menyakiti hatinya. Orang yang telah menggantikan ibu bapaknya. Kini orang yang bernama Sidanti itu akan membunuh kakaknya itu karena itu, maka segenap kemarahan dan dendam tertumpah kepadanya. Kepada Sidanti. Demikianlah maka pertempuran itu menjadi seru sekali. Masing-masing telah menumpahkan segenap tenaganya dalam luapan kemarahan dan dendam. Masing-masing sudah tidak dapat lagi melihat kemungkinan lain daripada membunuh atau dibunuh. Agung Sedayu yang banyak sekali mempunyai pertimbangan di kepalanya hampir dalam setiap persoalan, kini pertimbangan-pertimbangan itu seakan-akan telah membeku. Tetapi ternyata bahwa Sidanti memiliki pengalaman yang lebih luas dari Agung Sedayu. Meskipun persiapan-persiapan di dalam diri Agung Sedayu telah cukup banyak untuk menghadapi murid kita Mbak Wadi itu, namun ada beberapa kelebihan dari Sidanti atas Agung Sedayu karena itu, maka tampaklah bahwa Sidanti mempunyai kesempatan-kesempatan yang lebih baik dari Agung Sedayu. Namun meskipun demikian, Agung Sedayu pun memiliki keadaan yang tidak dimiliki oleh Sidanti. Agung Sedayu yang seakan-akan menyimpan dan menahan gelora yang menyala di dadanya karena keadaannya, maka tiba-tiba kini ia menemukan saluran yang dapat memuntahkan tekanan itu. Sebagai seorang penakut, maka Agung Sedayu selalu berangan-angan untuk menjadi seorang yang pilih tanding. Seorang yang tak terkalahkan. Namun setiap gejolak di dalam jiwanya selalu disekapnya di dalam hati. Kemudian setelah ia berhasil menembus dinding yang menyelubunginya, tiba-tiba ia dihadapkan pada persoalan yang langsung menyentuh perasaannya yang paling dalam, sehingga dengan demikian maka Agung Sedayu itu seakan-akan benar-benar sebuah bumbung minyak yang terbakar. Meledak dengan dasyatnya. Karena itu, maka tandangnya pun menjadi tidak menentu. Ia telah kehilangan kemungkinan untuk mempertimbangkan setiap geraknya. Hanya satu yang ada di dalam hatinya, membinasakan si Danti. Si Danti melihat tandang Agung Sedayu itu benar-benar terkejut. Agung Sedayu dalam tangkapan si Danti adalah seorang yang halus dan lunak. Ia menyangka, bahwa dalam perkelayam pun Agung Sedayu akan mencerminkan sifat-sifatnya itu. Tetapi tiba-tiba ia berhadapan dengan gerak yang ganas dan kasar. Bahkan kadang-kadang sama sekali di luar dugaannya. Agung Sedayu menyerang seperti seekor serigala yang lapar. Tidak hanya seekor, namun tiba-tiba karena luapan perasaannya, Agung Sedayu telah menumpahkan segenap ilmunya, sehingga seakan-akan si Danti itu menghadapi berpuluh-puluh serigala yang kelaparan sedang berusaha bersantap dengan dagingnya. Karena itu, maka perkelahian itu menjadi semakin sengit. Si Danti berusaha untuk melawan Agung Sedayu dengan segenap kemampuannya pula dengan lincahnya ia menghindari setiap serangan Agung Sedayu. Namun serangan itu mengalir seperti banjir. Meskipun demikian kelincahan si Danti, sekali-sekali berhasil menerobos pertahanan Agung Sedayu yang kuat, sekali-sekali berhasil mengenai tubuhnya, sehingga sekali-sekali Agung Sedayu terpaksa terlempar surut dan bahkan jatuh berguling. Tetapi kembali anak muda itu bangkit, dan kembali serangannya datang membadai. Namun si Danti pada dasarnya adalah seorang anak muda yang berjiwa kasar. Ia adalah seorang yang berbuat tanpa kesan membunuh lawannya dan bahkan merobek mayat lawannya sekali karena itu, maka segera ia menyesuaikan diri dengan Agung Sedayu. Sehingga sesaat kemudian si Danti itu pun bertempur dengan kera yang tidak kalah danas dan kasar dari Agung Sedayu. Dengan demikian maka perkelahian itu benar-benar menjadi perkelahian yang keras. Seakan-akan perkelahian di antara binatang-binatang buas yang sedang kelaparan berebut makanan. Setiap serangan hampir tak pernah dielakan. Namun setiap serangan ditempuhnya dengan pengerahan tenaga. Namun dalam perkelahian yang demikian itu pun, si Danti mempunyai kesempatan yang lebih banyak dari Agung Sedayu. Pengalamannya yang jauh lebih banyak dan hatinya yang lebih keras, telah memungkinkannya untuk berbuat lebih jauh dari apa yang dapat dilakukan oleh Agung Sedayu. Tetapi si Danti itu pun menjadi haran. Betapa ia berhasil mengenai lawannya, bahkan dengan segenap tenaganya, dan betapa ia melihat Agung Sedayu terlempar jatuh, tetapi seakan-akan tubuh Agung Sedayu itu sedemikian lihatnya. Demikian ia terbanting, demikian ia bangun kembali. Pukulan-pukulan yang mengenainya benar-benar tak pernah membekas, seakan-akan tubuhnya dapat dibebaskan dari rasa sakit. Sebenarnya Agung Sedayu sudah wal ingutan, ia seolah-olah kehilangan segenap perasaannya. Bahkan rasa sakit pun seakan-akan tak dimilikinya. Tekanan gelora yang membakar dadanya telah menjadikannya gegirisi. Si Danti benar-benar menjadi bimbang. Apakah Agung Sedayu memiliki ilmu kekebalan? Omong kosong katanya dalam hati. Dan geraknya pun semakin dipercepatnya. Sisa gelap malam pun semakin lama menjadi semakin tipis. Dan sejalan dengan itu hati si Danti pun menjadi semakin cemas. Ia ingin segera menyelesaikan perkelahian itu. Namun betapa mungkin, Agung Sedayu seakan-akan tak dapat disakitinya. Seandainya seseorang melihatnya bertempur, dan orang itu mengetahui sebab dari pertempuran itu, maka mau tak mau ia harus berhadapan dengan seluruh Laskar Pajang di Sangkal Putung. Meskipun pada saat itu gurunya berada di sampingnya, namun alangkah baiknya kalau ia menyelesaikan persoalan itu sendiri tanpa gurunya. Dan persoalan itu akan selesai kalau ia dapat membunuh Agung Sedayu. Mudah-mudahan baru Agung Sedayu sajalah yang mendengar dari untara bahwa ia lah yang telah melukainya. Nanti, akan dicarinya kesempatan untuk menyempurnakan pembunuhannya atas untara. Seandainya ia sempat menutup jalan pernafasan anak yang luka itu, maka segera pekerjaannya akan selesai tanpa bekas. Dengan demikian maka si Danti semakin memperketat tekanannya, sehingga titik pertempuran itu telah bergeser dari tempatnya. Tanpa setahu mereka, maka mereka kini sudah merambat mendekati kandang kuda Demang Sangkal Putung. Si Danti terkejut ketika ia mendengar kuda di dalam kandang itu terpekek karena terkejut. Sesaat kemudian kuda-kuda yang lain pun menjadi gelisah puas sehingga kandang itu menjadi ribut karenanya. Gila geram si Danti. Suara kuda itu pasti akan memanggil beberapa orang untuk datang kepada mereka karena itu, maka sebelum Agung Sedayu sempat berkata, maka ia harus dibunuh atau dilumpuhkan. Si Danti menjadi semakin gelisah ketika dalam keremangan Fajar, benar dilihatnya beberapa orang berdatangan. Dan Agung Sedayu itu masih bertempur dengan garangnya. Kini si Danti benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Ia berkelahi seperti seekor harimau yang ganas. Dengan segenap kemampuan dan tenaganya, ia berusaha segera mengakhiri pertempuran. Namun tubuh Agung Sedayu itu seakan-akan terbuat dari tanah liat. Tetapi ketika langit menjadi semakin terang, tampaklah bahwa dari tubuh anak muda itu telah mengalir darah dari luka-luka di tubuhnya. Pakainya telah rontang-ranting dan wajahnya menjadi merah biru. Bukan saja Agung Sedayu, si Danti pun telah mengalami tekanan-tekanan yang berat karena serangan-serangan Agung Sedayu yang sedang mengamuk itu. Tetapi pertempuran itu harus segera berakhir. Dalam keadaan itu akhirnya si Danti mengambil keputusan yang pasti. Agung Sedayu harus dilumpuhkan dengan care apapun juga karena itu, maka dengan serta-merta si Danti itu meloncat, meraih sepotong kayu yang tersandar di dinding kandang itu. Dengan kayu itu ia bertempur melawan Agung Sedayu. Betapapun kuatnya Agung Sedayu, namun dalam kegelapan pikiran itu, ia sama sekali telah kehilangan hampir segenap perhitungannya. Itulah sebabnya ia tidak dapat melihat dengan hati yang dingin, apa yang telah dilakukan oleh si Danti. Tangan si Danti benar-benar seperti tangan hantu yang sangat berbahaya. Meskipun kali ini ia tidak memegang senjata perguruannya, namun sepotong kayu itu pun benar-benar dapat dipergunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya. Dalam perkelahian tanpa senjata, anak muda itu telah menunjukkan beberapa kelebihan dari lawannya. Apalagi kini ia menggenggam sepotong kayu. Maka tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang dapat terjadi, si Danti telah mempergunakan senjatanya untuk melawan dan berusaha membinasakan Agung Sedayu. Sebuah pukulan yang keras telah mendorong Agung Sedayu ke samping. Berbareng dengan teriakan beberapa orang tiba-tiba melihat perkelahian itu. Bagaimana si Danti? Tidak puas dengan pukulan pertama itu. Sebelum Agung Sedayu sempat menguasai dirinya, maka si Danti telah mengulangi serangannya. Agung Sedayu masih sempat melihat kayu yang terayun itu, karena itu, maka ia masih berusaha untuk menghindarkan dirinya dengan membungkukan badannya. Kayu itu menyambar beberapa jari di atas kepalanya. Namun karena geraknya yang tiba-tiba, Agung Sedayu kurang dapat menguasai keseimbangan dirinya, sehingga ia jatuh terguling. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh si Danti. Agung Sedayu harus menjadi terdiam saat itu, supaya ia tidak dapat mengatakan sebab dari perkelahian ini. Dengan garangnya si Danti mengangkat sepotong kayu itu untuk diayunkan ke kepala Agung Sedayu yang belum sempat bangun kembali. Beberapa orang yang melihat perkelahian itu segera berlari-lari mendekati. Mereka melihat Agung Sedayu itu terjatuh, dan mereka melihat si Danti mengayunkan sepotong kayu ke kepala Agung Sedayu. Namun jarak mereka masih terlalu jauh. Sehingga mereka masih belum sempat untuk mencagah si Danti. Mereka hanya sempat berteriak keras. Pada saat itu Widura pun telah sampai ke tempat itu pula ia pun melihat sepotong kayu yang terayun itu. Namun jaraknya pun masih beberapa langkah lagi karena itu, maka Widura itu pun hanya dapat berteriak sambil melompat sejauh-jauh mungkin. Tetapi jarak yang harus dicapainya masih ada 2-3 loncatan lagi. Si Danti sama sekali tidak mau mendengarkan teriakan-teriakan itu lagi. Ia lebih senang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu daripada apabila Agung Sedayu mengatakan sebab yang sebenarnya. Daripada Agung Sedayu bercerita tentang apa yang pernah didengarnya dari untara karena itu, maka sama sekali ia tidak mau mengurungkan niatnya. Hatinya telah bulat sebulat-bulatnya. Dengan demikian maka kayu itu pun telah diangkatnya untuk diayunkannya kuat-kuat. Ia tidak peduli lagi seandainya kepala Agung Sedayu itu menjadi pecah karenanya. Tetapi justru karena itu, maka perhatian Si Danti seluruhnya tercurah pada sepotong kayu di tangannya dan kepala Sedayu. Anak muda itu hampir tidak memperhatikan lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Juga ia sama sekali tidak tahu bahwa seseorang telah berdiri dekat di belakangnya. Di samping kandang kuda itu. Ketika kayu di tangannya itu telah sampai ke puncak ayunan dan siap untuk meluncur ke kepala Agung Sedayu, Si Danti itu terkejut ketika ia mendengar sebuah suita nyaring. Ia tahu benar, itu adalah suara gurunya. Namun ia tidak segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena itu, maka ia menjadi bingung untuk sekejap. Dan waktu yang sekejap itu telah merubah segala galanya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu melayang dari balik gerumbul-gerumbul di sekitar tempat itu. Namun sesaat yang pendek, ia sadar ketika tiba-tiba terdengar sepotong besi yang meluncur itu menghantam sebilah pedang yang terjulur ke punggungnya. Suara itu berdentang sedemikian kerasnya, sehingga menggetarkan halaman belakang kademangan sangkal putung. Namun semuanya telah terlambat, pedang itu telah menyentuh punggung Si Danti, meskipun kemudian terlontar jatuh. Namun tajamnya telah menyobek punggung itu. Si Danti mengeluh pendek. Segera ia memutar tubuhnya. Dilihatnya di belakangnya berdiri suanda rugeni dengan metu yang menyala, namun ternyata mulutnya menyeringai menahan sakit di tangannya. Pedangnya terlempar beberapa langkah daripadanya. Si Danti itu pun menjadi semakin marah bukan buatan. Namun terasa luka di punggungnya itu sedemikian nyerinya. Terasa seakan-akan dari luka itu dihisapnya segenap kekuatannya, sehingga dalam waktu yang singkat itu, hampir-hampir ia menjadi lemas dan tak berdaya. Namun ia tidak mau jatuh dan mati di tempat itu. Dengan segenap kemampuan yang ada dicobanya untuk tetap tegak berdiri sambil memandang setiap wajah yang berada di sekitarnya. Dilihatnya Widura yang kini telah tegak dihadapannya dengan pedang tergantung di lambungnya, di sampingnya swandaru geni yang gemetar, namun dengan wajah yang menyala. Kemudian Agung Sedayu yang telah tegak kembali, dan kemudian beberapa orang lain. Si Danti itu menggeram penuh kemarahan dan dendam. Ia belum berhasil membunuh Agung Sedayu, dan tiba-tiba swandaru ikut campur dalam persoalan ini. Si Danti menjadi semakin marah ketika dilihatnya beberapa orang berdatangan. Ki Demang Sangkal Putung, bahkan Sekar Mirah dan orang-orang lain. Dalam saat yang pendek itu, maka si Danti segera dapat mengambil kesimpulan, bahwa hari ini adalah harinya yang terakhir bagi jabatan keprajuritannya. Hari ini adalah hari penentuan bahwa si Danti bukan lagi berada dalam lingkungan Laskar Pajang. Ia telah gagal mempercepat jalan dan memperpendek jarak dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan sampati ke tingkat yang paling atas. Dan kini ia harus mempertanggungjawabkannya. Namun si Danti itu menjadi berbesar hati, ketika diingatnya gurunya berada di tempat itu pula. Dan gurunya ternyata tidak membiarkan si Danti itu menjadi gelisah sendiri dengan garangnya ia meloncat dari tempat persembunyiannya, dan dengan marahnya ia menggeram sambil berkata, Hem, kini kita harus berterus terang. Siapa yang harus berhadapan sebagai lawan dan siapakah yang akan dapat kita jadikan kawan? Namun adalah pasti, bahwa si Danti telah kalian anggap berbuat suatu kesalahan. Nah, cepat katakan kepada Kuidura, apa yang akan kau lakukan bukankah kau pemimpin dari Laskar Pajang ini? Aku menuntut, yang melukai si Danti dengan curang, harus mendapat hukuman. Setidak-tidaknya ia harus mengalami luka seperti yang dialami si Danti. Suandaru menjadi berdebar-debar. Apakah ia mau menerima hukuman itu? Yang terdengar adalah jawaban Sedayu si Danti curang pula kami berkelahi tanpa senjata, tetapi si Danti memungut sepotong kayu. Itu bukan senjata. Kau memiliki kesempatan yang sama kalau kau mampu. Tetapi si Danti tidak menyerang dari belakang. Ketika Agung Sedayu akan menjawab, Ki Tambakwadi itu membentak tutup mulutmu. Aku berkata kepada Widura jangan mencoba bermain-main dengan Ki Tambakwadi. Orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu, yang belum ada getar jantungnya atas kehadiran orang yang sedemikian tiba-tiba itu, kembali terguncang ketika mereka mendengar orang itu menyebut dirinya Ki Tambakwadi. Sesaat Widura menjadi bimbang. Namun kemudian kembali darah kepemimpinannya mengalir ke dadanya. Maka jawabnya aku tidak akan memberikan hukuman apapun sebelum aku tahu benar, di mana letak kesalahan dari peristiwa ini. Dan apakah sumber yang menyebabkan ini terjadi? Persetan teriak Ki Tambakwadi. Kau jangan mengigau Widura atau aku sendiri yang harus menghukumnya? Widura mengerutkan keningnya. Yang berdiri di hadapannya adalah Ki Tambakwadi. Maka segala sesuatu harus dipertimbangkannya masak-masak. Karena itu untuk sesaat ia hanya dapat berdiam diri. Dicobanya untuk mengurai setiap peristiwa yang telah dan bakal terjadi. Karena Widura tidak segera menjawab, maka Ki Tambakwadi itu pun membentaknya Widura, buka mulutmu. Widura sama sekali tidak senang mendengar Ki Tambakwadi membentaknya. Ketika ia berpaling ke arah Sidanti, dilihatnya anak muda itu berdiri gemetar, sedang dari punggungnya menetes darah yang segar. Sekali-sekali tampak ia menyeringai, namun ia masih mencoba untuk berdiri tegak. Dalam pada itu, Widura sedang menilai setiap orang yang berada di sekitarnya. Dirinya sendiri, Agung Sedayu, Sementara itu, beberapa orang laskarnya dan Ki Demang Sangkal Putung. Kalau perlu ia dapat memanggil orang-orang lain, yang pasti akan segera datang juga. Apakah dengan kekuatan itu ia akan dapat menangkap Ki Tambakwadi? Widura menjadi bimbang. Mungkin hal itu dapat dilakukannya, namun apakah tidak banyak korban yang jatuh karenanya? Mungkin dirinya sendiri, mungkin Agung Sedayu, mungkin Ki Demang Sangkal Putung dan mungkin mereka bersama-sama. Dalam kebimbangan itu sekali lagi Ki Tambakwadi berteriak Widura, jawab pertanyaanku. Kalau kau mau menyerahkan anak yang melukai punggung Sidanti dan Agung Sedayu, maka aku tidak akan berbuat apa-apa. Kini Widura mengangkat kepalanya. Sudah pasti permintaan itu tidak akan dapat dipenuhinya karena itu, maka jawabnya Ki Tambakwadi, aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di Sangkal Putung. Karena itu aku tidak akan mungkin menyerahkan orang-orangku kepada siapapun juga, apapun kesalahannya. Aku sendiri yang harus melakukan hukuman atau segala macam tuntutan atas mereka seandainya mereka ternyata bersalah. Karena itu, tinggalkan Sidanti di sini dan aku akan melihat apakah yang telah terjadi, dan aku akan tentukan siapakah yang bersalah. Aku adalah pemimpin tertinggi dari semua jabatan yang berada di tempat ini, sehingga aku tidak mau ada orang lain yang mencampuri urusanku. Terdengar Ki Tambakwadi menggeram. Betapa dadanya serasa terbakar mendengar kata-kata Widura itu. Matanya tiba-tiba menjadi merah menyala, dan rambutnya yang telah memutih di beberapa bagian itu, seakan-akan tegak di bawah ikat kepalanya. Tanpa sesadarnya tangannya menggenggam sabil bergumam setan. Apakah Kaliah sudah bosan hidup? Sekali lagi Widura melayangkan pandangan matanya. Beberapa orang berdatangan pula berkerumun di sekitar tempat itu. Widura menarik nafas ketika ia melihat sebagian besar dari mereka telah membawa senjata-senjata mereka. Kalau terjadi sesuatu maka mereka pasti akan melawan Ki Tambakwadi itu dengan gigih. Meskipun mereka tahu, Ki Tambakwadi adalah seorang yang ditakuti oleh hampir segenap orang di sekitar gunung Merapi. Namun dalam melakukan kewajibannya, maka tak akan ada di antara mereka yang mengenal takut. Apalagi mereka dalam satu kelompok. Yang mereka hadapi kini hanya seorang saja, meskipun orang itu Ki Tambakwadi. Namun meskipun demikian, sebagian besar dari mereka berada di dalam kebimbangan. Widura sendiri menjadi bimbang karenanya. Bukan karena ia takut mati, tetapi apakah ia akan mengorbankan orang-orangnya yang terpercaya untuk menangkap Ki Tambakwadi sedang besok atau lusa macan kepatian masih mungkin menyerang mereka kembali dengan kekuatan yang masih cukup besar? Ternyata di dalam pasukan macan kepatian itu bersembunyi tokoh-tokoh seperti Sana Keling, Alap-Palap Jalatunda dan orang-orang lain yang pernah menjadi kebanggaan Jipang. Baru pelasa iranglah yang dapat dibinasakan oleh Sidanti itu. Apakah dalam keadaan yang demikian, ia harus mengurangi kekuatan pokoknya untuk menghadapi bahaya yang datang dari jurusan lain? Widura itu menarik nafas. Ia menyesal, benar-benar menyesal, bahwa di dalam tubuhnya ada anak-anak muda seperti Sidanti itu. Tetapi semuanya itu telah terjadi. Dan kini ia dihadapkan pada puncak dari kesulitan itu. Widura itu terkejut ketika ia mendengar Ki Tambakwadi membentak pulau Widura, jangan mimpi. Kau tidak dapat berbuat lain daripada memilih di antara dua. Menyerahkan anak muda yang melukai Sidanti dan Agung Sedayu, atau aku membunuh kalian bersama-sama. Jawab. Sekali lagi Widura menengadahkan dadanya. Ia tidak dapat ingkar akan kewajibannya. Karena itu jawabnya Ki Tambakwadi kami adalah prajurit-prajurit. Kami tidak dapat menuruti kehendak dari seseorang yang bertentangan dengan tata keprajuritan. Siapapun orangnya, meskipun orang itu bernama Ki Tambakwadi namun kami terpaksa mempertahankan sendi tata keprajuritan yang menjadi pegangan kami. Kalau kami harus memilih Ki Tambakwadi, maka pilihan kami adalah melawan sampai kemungkinan yang terakhir. Bahkan kami telah bertekad untuk menangkap Ki Tambakwadi dan Sidanti bersama-sama. Gila teriak Ki Tambakwadi kemarahannya menjadi semakin memuncak. Namun tiba-tiba ia terpaksa mempertimbangkan keadaannya. Widura ternyata benar-benar telah siap dengan segenap anak buahnya. Mereka yang mendengar kata-kata Widura itu pun tiba-tiba telah merabah hulu pedang mereka. Dalam kemerahan sinar matahari pagi, Ki Tambakwadi melihat orang-orang yang berkerumun di sekitarnya dengan wajah-wajah yang tegang. Wajah-wajah jantan yang keras dan kasar. Wajah-wajah yang untuk kesetiaan kalinya dihadapkan kepada kemungkinan yang paling akhir dari hidupnya untuk kewajibannya. Maut. Ki Tambakwadi tidak dapat menutup segala penglihatannya. Pengalamannya yang panjang, segera dapat memberikan pertimbangan kepadanya. Betapapun kesaktian yang tersimpan di dalam dirinya, namun untuk melawan sekian banyak orang sekaligus, adalah pekerjaan yang sangat berat dan berbahaya. Mungkin ia akan membunuh separoh dari mereka itu. Namun setelah itu ia akan kehabisan tenaga, dan yang separoh lagi akan dapat menangkapnya, mengikatnya dan membawanya ke pajang. Hem geramnya di dalam hati apakah Ki Tambakwadi terpaksa diikat tangan dan kakinya digiring ke pajang? Sesaat halaman belakang kademangan sangkal putung itu menjadi sepi. Baik Ki Tambakwadi maupun Widura terpaksa membuat pertimbangan-pertimbangan yang memeragukan diri mereka. Keduanya agaknya segan untuk berbuat sesuatu atas yang lain. Karena itu, maka suasana menjadi sedemikian tegangnya, ketika tiba-tiba Ki Tambakwadi itu berkata kepada si danti-si danti, ikuti aku. Sangkal putung sama sekali tak akan memberimu sesuatu. Si danti yang luka itu pun menyadari sepenuhnya kata-kata gurunya. Sangkal putung benar-benar tak akan memberinya sesuatu. Dan ia sependapat dengan gurunya, meninggalkan sangkal putung. Tetapi masih ada yang menjadikannya bimbang. Senjatanya berada di pendapat kademangan. Dengan ragu-ragu ia berkata guru, bagaimana dengan senjataku? Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya apakah keberatanmu dengan senjata itu? Senjata itu dapat dibikin. Besok aku bikinkan senjata semacam itu untukmu. Si danti tidak menunggu apa-apa lagi. Segera ia beringsut ke samping gurunya. Tetapi Widura melangkah selangkah maju. Kembali ke bimbangan melandanya. Apakah ia akan bertindak terhadap Ki Tambakwadi dan si danti? Tetapi apakah ia akan memberikan pengorbanan yang sangat besar untuk mereka berdua? Ki Tambakwadi yang melihat Widura itu bergerak. Segera menggeram Widura, aku akan pergi. Kalau kau membuat kegaduhan di antara anak buahmu, baiklah. Mari kita mati bersama-sama. Kau tidak akan dapat menangkap Ki Tambakwadi. Aku akan membuat timbangan di antara kekuatan kita. Mungkin kau akan dapat membunuh aku, tetapi tiga perempat dari kalian pasti akan mati bersama aku. Jangan mimpi mengikat tangan Tambakwadi. Dada Widura itu pun berdesir. Ia percaya akan kata-kata itu. Tiga perempat daripadanya, atau sedikit-sedikit ia separoh pasti akan mati karena itu. Maka ia tetap tegak di tempatnya ketika Ki Tambakwadi dan si danti beringsut mundur dari tempatnya. Agung Sedayu menjadi gemetar melihat keadaan itu. Dengan wajah yang merah membara ia menatap wajah pamannya. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. Namun tatapan matanya cukup mengatakan hasratnya untuk menangkap si danti. Agung Sedayu terkejut ketika pamannya menggeleng. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak akan dapat menangkap Ki Tambakwadi itu seorang diri. Meskipun demikian, tanpa sesadarnya ia pun beringsut dari tempatnya. Ia terkejut ketika tiba-tiba dalam gerakan yang sangat cepat di tangan Ki Tambakwadi itu telah tergenggam dua buah gelang. Masing-masing sebuah gelang dari sepotong besi yang dilengkungkannya. Dengan gelang itu pula, ia mampu menangkis serangan pedang dan alat pemukul lainnya. Demikianlah, maka akhirnya Widura terpaksa melepaskan Ki Tambakwadi itu pergi. Dengan penuh pertimbangan Widura masih lebih mengutamakan macan kepatian dengan seluruh laskarnya daripada Ki Tambakwadi dan si danti. Widura mengharap bahwa Ki Tambakwadi untuk sementara tidak akan berbuat sesuatu. Sedang macan kepatian dengan laskarnya yang masih cukup kuat itu pasti akan menyerang sangkal putung kembali. Mungkin Ki Gede Pemanahan sendiri atau gurunya akan dapat dengan mudah melenyapkan Ki Tambakwadi yang hanya seorang diri itu. Namun dengan hilangnya Ki Tambakwadi, maka bahaya yang sebenarnya akan selalu menghantui Agung Sedayu, Suandaru yang telah melukai si danti, dan Widura sendiri. Demikianlah, ketika Ki Tambakwadi itu hilang dari lingkungan mereka, segera Agung Sedayu bertanya Paman, Kenapa mereka itu kita lepaskan? Widura menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya dengan menangkap Ki Tambakwadi, maka aku pasti akan melepaskan lebih separoh dari laskar kita. Seperti yang dikatakannya sendiri, ia sama sekali tidak akan dapat kita tangkap hidup-hidup. Ki Tambakwadi itu pasti akan menyerah apabila ia telah mati dengan membawa korban yang tidak sedikit dari antara kita. Agung Sedayu menundukkan wajahnya tetapi ia dapat mengerti pikiran Pamannya. Pamannya adalah seorang yang ditempatkan di sangkal putung untuk menghadapi macan kepatian sehingga karena itu, maka segenap perhatian, perhitungan dan kekuatan dipusatkannya dalam menghadapi lawannya itu. Persoalan lain yang tidak menyangkut itu adalah bukan tanggung jawabnya yang utama, sehingga juga dalam menghadapi Ki Tambakwadi, maka Widura itu pun memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Sesaat kemudian orang-orang yang berkerumun itu pun menjadi sadar bahwa bahaya yang dihadapinya telah menghilang. Dengan lega mereka menarik nafas panjang. Dan satu demi satu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu setelah Widura berkata kepada mereka Kambalilah ke tempat masing-masing. Tetapi jangan lupakan. Kewaspadaan. Peristiwa ini akan dapat berbuntu panjang. Kemudian kepada Ki Demang Widura berkata Kakang Demang, Apakah pintu butulan itu boleh kami tutup saja? Silakan, silakan sahut Ki Demang. Pintu butulan dinding belakang itu pun segera ditutup. Pintu itu hanya boleh dibuka setiap ada kepentingan yang perlu. Mereka yang pergi ke sungai kecil itu harus mengambil jalan lain, jalan di samping dinding Kademangan. Tetapi Widura sadar, bahwa apa yang dilakukan itu hampir tak ada gunanya. Ki Tambakwadi sama sekali tidak memerlukan pintu itu. Ia dapat meloncat atau memanjat atau apapun yang ingin dilakukan. Namun, dengan demikian maka kemungkinan-kemungkinan yang kecil dapat dihindarinya. Widura sendiri itu pun kemudian kembali masuk ke peringgitan bersama Agung Sedayu. Dilihatnya Ki Tanu Metir masih duduk di tempatnya. Ketika ia melihat Widura dan Agung Sedayu yang biru pengap, segera ia bertanya dengan nada cemas kenapa wajah mungger. Dengan singkat Agung Sedayu mengatakan apa yang terjadi. Tanpa syak, tanpa curiga. Dikatakan semuanya yang telah dialaminya. Ki Tanu Metir mendengarkan setiap kata-kata Agung Sedayu itu dengan seksama. Sesaat Ki Tanu Metir itu mengangkat wajahnya yang memancarkan kecemasan dan kebimbangan. Tanpa sesadarnya ia berkata jadi, Ki Tanu Metir itu kini membawa si danti serta meninggalkan sangkal putung. Ia jawab Agung Sedayu. Ki Tanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sehingga peringgitan itu pun menjadi sepi. Di luar panas matahari mulai membakar derdaunan yang letih. Di sana sini, di bawah batang-batang pohon yang rindang, beberapa orang duduk dengan malasnya. Ada di antaranya yang berbaring-baring di atas helayan anyaman daun-daun nyur tua. Dalam keheningan itu, terdengarlah tiba-tiba suara untara yang lemah jadi si danti itu tidak kalian tangkap. Widura terkejut mendengar suara untara. Maka segera ia berdiri dan berjalan mendekati, diikuti oleh Ki Tanu Metir dan Agung Sedayu. Dengan ragu-ragu Widura menjawab tidak untara. Terpaksa aku tidak dapat menangkap anak muda itu, karena gurunya tiba-tiba datang melindunginya. Ki Tambakwedi bertanya untara. Widura mengangguk ia sahutnya. Mungkin aku dapat menangkap Ki Tambakwedi itu sendiri, namun berapa orang yang harus aku korbankan? Untara menarik nafas dalam-dalam. Sekali ia menyeringai menahan sakit, namun sesaat kemudian wajahnya menjadi tenang kembali. Bagaimana dengan lukamu bertanya Widura? Sudah jauh berkurang. Tidak terlalu pedih, namun tubuhku masih lemah sekali ya. Beristirahatlah sebaik-baiknya berkata Widura. Tetapi untara itu bertanya kembali apakah Agung Sedayu berkelahi dengan si Danti? Ya jawab Widura wajahnya menjadi biru-biru dan si Danti terluka oleh Suandaru sekali lagi untara menarik nafas dalam-dalam. Persoalan sangkal putung benar. Benar akan menjadi pelik. Si Danti itu pasti akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Kepada dirinya, kepada Agung Sedayu dan kini kepada Suandaru, dan kepada pamannya itu sendiri. Sekilas ia membuka matanya dan memandang wajah Kitanu. Metir. Namun tiba-tiba Kitanu metir menggeleng lemah. Mudah-mudahan mereka segera dapat ditangkap desah untara. Widura terkejut mendengar kata-kata itu. Apakah ia harus menangkap Kitambakwadi meskipun demikian Widura itu tidak bertanya sesuatu. Ketika dilihatnya untara memejamkan matanya kembali, maka Widura itu kembali duduk bersama Agung Sedayu dan Kitanu metir. Sementara itu Ki Demang dan Suandaru datang pula di antara mereka. Hari itu adalah hari yang tegang bagi sangkal putung. Hampir setiap orang tidak terpisah dari senjata mereka. Mungkin macan kepatian, mungkin Kitambakwadi namun mereka telah bertekad untuk melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Gardu penjagaan pun masih juga diperkuat. Beberapa pengawas berkuda hilir mudik di sekitar daerah kademangan sangkal putung. Namun sangkal putung sendiri menjadi sangat sunyinya. Hampir setiap rumah telah menutup pintunya, dan hampir setiap anak-anak tidak berani keluar dari rumah mereka. Bahkan ada di antaranya yang masih belum berani pulang ke rumah sendiri mereka masih saja tinggal di kademangan atau banjar desa. Kitanu metir pun kemudian tidak hanya megobati untara, tetapi ia pun pergi juga ke banjar desa. Dan dicobanya pula untuk meringankan setiap penderitaan dari mereka yang terluka. Bukan saja hari itu sangkal putung diliputi oleh ketegangan. Beberapa orang pengawas yang dipasang oleh untara masih saja memberikan laporan bahwa macan kepatian masih menyusun kekuatannya di sekitar tempat itu. Karena itu, maka untara itu berkesimpulan bahwa Laskar Pajanglah yang harus mengambil prakarsa memembersihkan mereka. Mereka tidak boleh menunggu saja di sangkal putung. Menunggu apabila macan kepatian datang menyerang mereka kembali. Tetapi Laskar Pajang suatu ketika harus mencari mereka. Menghancurkan mereka di sarang-sarang mereka. Karena dengan demikian, maka pekerjaan Laskar Pajang di sangkal putung akan lekas selesai. Tetapi Widura tidak dapat dengan tergesa-gesa melakukan pekerjaan itu. Menurut perhitungannya, kekuatan macan kepatian masih fukup banyak untuk mengimbangi kekuatan Laskarnya. Dan di dalam pasukan mereka terdapat seorang macan kepatian yang berbahaya, dan beberapa orang penting yang lain. Untara pun menyadari keadaan itu, sehingga kemudian diambilnya ketetapan bahwa gerakan itu akan segera dilakukan apabila untara telah sembuh benar dari sakitnya itu. Namun ketegangan itu semakin lama menjadi semakin tipis. Ternyata macan kepatian tidak segera mengadakan penyerangan kembali. Agaknya mereka masih juga memperhitungkan setiap kemungkinan. Dan hilangnya pelasa ireng pun pasti mempengaruhi keadaan mereka. Bukan saja keadaan Toh Pati beserta pasukannya yang tidak lagi tampak di seputar sangkal putung, namun perlahan-lahan mereka melupakan pula Kitambak Wedi dan Sidanti. Demikian pula Agung Sedayu dan Suandaru mereka semakin lama menjadi semakin kehilangan perhatian atas orang yang menakutkan itu. Tetapi Widura tidak mau melengahkan diri dan seluruh laskarnya. Setiap hari ia masih saja mengawasi sendiri keadaan anak buahnya. Bahkan setiap malam pun ia masih berjalan dari satu gardu ke gardu yang lain. Dan diperingatkannya setiap penjaga gardu itu, bahwa bahaya yang sebenarnya masih saja berada di sekitar sangkal putung. Namun ternyata Widura sendiri telah melupakan setiap kemungkinan yang paling berbahaya bagi dirinya dan Agung Sedayu. Ternyata, mereka berdua sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas diri mereka. Demikianlah, ketika mereka sedang nganglang kademangan, tiba-tiba mereka terhenti sebelum mereka sampai ke ujung jalan yang mengelilingi daerah Gunung Gowok. Mereka terhenti ketika mereka melihat sesosok tubuh berjongkok di tepi jalan itu. Widura bukanlah seorang anak kecil yang bodoh. Ketika ia melihat orang itu, segera ia menjadi curiga. Karena itu, maka digamitnya Agung Sedayu, dan keduanya pun berhenti. Kau lihat orang itu bertanya Widura berbisik. Ya sahut Agung Sedayu perlahan-lahan. Siapa menurut dugaanmu? Agung Sedayu mengjeleng entahlah. Widura mengangkat alisnya. Kemudian katanya hanya ada dua kemungkinan. Kita mbak wadi atau toh pati. Toh pati tidak akan seorang diri berada di tempat ini sahut Agung Sedayu. Mungkin saja jawab Widura. Beberapa orang lain berada di tempat lain pula atau orang yang diumpankannya untuk memancing kita. Agung Sedayu menarik nafas. Meskipun demikian mereka menjadi berdebar-debar juga. Baru saat itu mereka menyadari bahwa bahaya yang demikian itu memang dapat terjadi. Tetapi kesadaran itu datangnya agak terlambat, sebab bahaya itu sendiri telah berada di pelupuk mati mereka. Beberapa saat terakhir, seakan-akan mereka telah melupakan kemungkinan ini. Namun kelengahan itu telah membawa mereka ke dalam satu bahaya. Kini mereka tidak akan dapat mundur lagi, siapapun yang akan mereka hadapi. Karena itu, maka Widura itu pun kemudian berkata marilah kita lihat, siapa orang itu, kita tidak usah mendekat berkata Widura. Lalu bagaimana bertanya Agung Sedayu biayarlah ia yang mendekat. Apakah ia mau? Marilah kita lihat, jawab Widura. Widura kemudian tidak menunggu jawaban Agung Sedayu lagi. Perlahan-lahan ia berjalan menepi dan duduk dengan enaknya di tepi jalan. Namun demikian, pedangnya telah disiapkannya, seandainya ada sesuatu yang tiba dua harus dihadapinya. Agung Sedayu kini telah memahami maksud pamannya. Karena itu, maka ia pun berjalan menepi pula, dan berjongkok berhadapan dengan pamannya itu. Kalau orang itu ingin bertemu dengan kita, ia pasti akan datang kemari berkata pamannya. Ya sahut Agung Sedayu. Kalau ia akan bertahan ditempatkannya, maka biarlah kita tunggu di sini sampai besok siang. Agung Sedayu tersenyum. Meskipun demikian debar jantungnya menjadi semakin cepat. Seandainya orang itu benar-benar kita mbak wadi, maka apakah mereka berdua akan mati sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan mereka yang sebenarnya. Menumpas sisa-sisa laskar jipang. Agung Sedayu kini sudah bukan seorang penakut lagi. Tetapi ia mempunyai beberapa perhitungan, yang dikatakannya kepada pamannya. Paman, adalah tidak. Menguntungkan sekali seandainya orang itu benar-benar kita mbak wadi. Apakah dengan demikian kita tidak akan kehilangan kesempatan untuk melawan Toh Pati dengan laskarnya? Widura mengangguk-angguk. Kau benar Sedayu katanya tetapi kita sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Kita hanya tinggal memilih satu kemungkinan. Mempertahankan diri. Apalagi? Kalau kita kembali sekalipun maka orang itu pasti akan mengejar kita, dan kita harus bertempur pula. Tidak dapatkah kita memberikan tanda bahaya? Kita tidak membawa alat untuk itu. Yang ada pada kita hanyalah sehelai pedang. Agung Sedayu terdiam. Jawaban pamannya tak akan dapat diungkiri. Seandainya mereka berjalan kembali, maka orang itu pasti akan mengejarnya, atau bahkan menyerang dari arahnya dengan senjata-senjata jarak jauh. Pasar atau bandil atau apapun yang akan dapat dilemparkannya. Tiba-tiba Agung Sedayu itu teringat akan sesuatu. Ia mempunyai beberapa kelebihan dengan daya bidiknya. Mungkin akan mengurangi tekanan-tekanan yang akan dilakukan oleh orang yang berjongkok di pinggir jalan itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja Agung Sedayu itu pun mengumpulkan beberapa butir batu yang berada di sekitarnya. Untuk apa bertanya Widura? Agung Sedayu tersenyum meskipun masam. Kalau kita yakin bahwa orang itu lawan kita siapapun ia, maka aku akan menyerangnya sebelum orang itu mendekat. Widura menjadi tersenyum pula. Jawabnya tak ada gunanya. Agung Sedayu menggigit bibirnya. Meskipun demikian, ia tetap pada pendiriannya. Tetapi sesaat mereka duduk di pinggir jalan. Orang yang berjongkok itu pun tidak bergerak. Orang itu masih juga berada di tempat itu juga. Karena itu, maka Widura dan Agung Sedayu adalah menjadi semakin lama semakin gelisah. Orang itu memang membiarkan kita menjadi gelisah bisik Widura tetapi biarlah. Kita akan tetap berada di tempat ini, ya sahut Agung Sedayu pendek. Sebenarnya lah bahwa kegelisahan mereka sudah hampir tak tertahankan lagi. Orang itu sama sekali tidak bergerak dan seakan-akan sebuah patung yang mati. Sikap itu sama sekali tidak menyenangkan bagi Widura dan Agung Sedayu. Ketika kegelisahan Agung Sedayu telah memuncak, maka ia berkata paman, biarlah aku mencoba melamparnya dengan batu, apakah ia masih akan berdiam diri? Aku kira aku akan dapat mengenainya. Jangan jawab Widura kita jangan menjadi gelisah. Kita harus tetap tenang. Orang itu sengaja membuat kita gelisah. Agung Sedayu terdiam. Namun dadanya benar-benar akan menjadi pecah karena kegelisahan yang menghentak-hentak. Meskipun berkali-kali pamannya mengatakan bahwa orang itu sengaja membiarkan mereka gelisah, namun Agung Sedayu itu benar-benar hampir pingsan dibuatnya. Sedemikian gelisahnya Agung Sedayu sehingga sekali ia berdiri, kemudian kembali berjongkok di hadapan pamannya. Sesaat kemudian dengan lesunya ia membantingkan diri duduk di sini Widura. Sebenarnya Widura itu sendiri pun menjadi sangat gelisah. Namun ia masih berhasil mengendalikan dirinya. Ia masih tetap dalam sikapnya. Siap untuk menarik pedangnya apabila terjadi sesuatu. Di kademangan sangkal putung. Kita nu metir duduk sambil mengantuk. Sekali-sekali untara yang telah menjadi berangsur baik, bertanya-tanya kepadanya. Namun dengan seganya orang tua itu menjawab sekenanya. Apakah kita nu metir sudah mengantuk bertanya untara? Hem sahut kita nu metir sambil menguap aku tidak biasa mengantuk pada saat-saat seperti ini. Kalau tengah malam sudah lampau, biasanya barulah aku mengantuk. Tetapi kali ini mataku rasa-rasanya tak mau dibuka lagi. Kenapa bertanya untara? Mungkin aku makan terlalu kenyang jawab kita nu metir. Untara tertawa biasana kita nu metir itu, pada saat-saat yang demikian ini, pergi berjalan-jalan keluar. Baru segelah lewat tengah malam orang tua itu kembali ke peringgitan karena itu, maka untara bertanya pula kita nu, apakah kia tidak ingin berjalan-jalan? Sekali lagi kita nu metir itu menguap. Jawabnya setiap hari aku pergi berjalan-jalan. Tetapi kali ini rasa-rasanya agak segan. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah. Ya jawab untara singkat. Ia tahu benar, bahwa kita nu metir sibuk mengobati orang-orang yang terluka dan dirawat dibajar kademangan. Karena itu, maka untara itu pun kemudian berdiam diri. Tetapi tiba-tiba ia mendengar kita nu metir berkata anggar widura dan anggar sedayu agaknya mempunyai keperluan yang khusus, sehingga sampai saat ini masih belum kembali. Apakah ini telah melampaui tengah malam? bertanya untara. Hampir tengah malam sahut kita nu metir biasanya pada saat-saat begini mereka telah kembali. Untara tidak menjawab mungkin sekali mereka berdua berhenti di salah satu gardu perondan. Berkelakar dengan para petugas, atau menunggu mereka merebus ubi kayu. Tetapi agaknya kita nu metir berpendapat lain. Katanya hem, aku menjadi semakin mengantuk. Tidurlah kiai berkata untara lebih baik kita nu beristirahat. Penaga kiai masih sangat diperlukan di sini. Kita nu metir mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata setiap malam aku keluar berjalan-jalan. Aku kira lebih baik aku berjalan-jalan pula malam ini supaya kantuku hilang. Orang yang tidur sebelum tengah malam, rejekinya akan berkurang. Untara tertawa. Jawabnya jangan terlalu jauh kiai kitanu metir tertawa pula kenapa ia bertanya. Kembali untara tertawa ia tahu benar, bahwa ia tidak perlu memperingatkan orang tua itu. Karena itu, maka jawabnya nanti kiai jadi lapar lagi. Kitanu metir itu pun tertawa. Ki demang sangkal putung yang baru datang, dan mendengar percakapan itu pun tertawa pula sambungnya. Jangan takut kiai, di dapur masih tersedia ubi rebus. Terima kasih sahut kitanu metir sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Terima kasih. Mudah-mudahan aku tidak memerlukannya. Kitanu metir itu pun kemudian berdiri dan perlahan-lahan berjalan ke uar pertingjitan. Belum lagi ia melangkai pintu, maka terdengar ki demang berkata apakah aku perlu mengantarkan kiai? Tidak, tidak jawab kitanu metir cepat-cepat jangan repot karena aku. Biarlah aku berjalan-jalan sendiri mungkin ke banjar desa, melihat mereka yang terluka, atau mungkin ke gardu-gardu peronda. Jangan ke gardu peronda. Di jalan kiai dapat bertemu dengan bahaya. Oh ya, baiklah berkata kitanu metir. Kemudian kitanu metir itu pun pergi meninggalkan ki demang yang kini duduk mengawani untara. Dalam kegelapan malam, kitanu metir itu merabar-rabar tongkatnya menuju ke gerbang halaman. Selamat malam kiai bertanya orang yang sedang bertugas apakah kiai akan berjalan-jalan? Ya jawab kitanu metir. Orang yang sedang bertugas itu telah mengetahui kebiasaan kitanu metir itu. Setiap malam berjalan-jalan keluar halaman menikmati sejuknya udara. Karena itu, maka kepergian kitanu metir itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Seorang yang sedang duduk menguap di samping regol berkata hem, dingin kiai. Apakah kiai tidak lebih senang tidur saja? Uh sahut kitanu metir sejak muda aku tidak pernah tidur sebelum lewat tengah malam. Dan kitanu metir itu pun berjalan tertatih-tatih menyusup ke dalam gelapnya malam. Namun setelah cukup jauh tiba-tiba kitanu metir itu berpaling. Sekali ia menarik nafas pepanajang. Kemudian disangkutkannya kain panjangnya. Dan tiba-tiba orang tua itu berjalan tergesa-gesa. Gumamnya hem, kenapa hari ini aku lebih senang terkantuk-kantuk dekademangan? Justru hari ini angger Widura dan angger Agung Sedayu pulang terlambat. Mudah-mudahan tak ada seusatu yang mengganggunya. Meskipun demikian orang tua itu berjalan dengan cepatnya menyusup kegelapan. Kini kitanu metir itu sama sekali tidak mempergunakan tongkatnya lagi. Ketika dilihatnya di hadapannya sebuah gardu perondan, maka segera dengan tangkasnya ia menyelinap dan hilang di balik pagar. Kini orang tua itu menyusup di antara rimbunnya dedaunan dan dengan cepatnya berjalan melingkari gardu perondan itu. Dalam pada itu Agung Sedayu yang duduk di pinggir jalan dengan gelisahnya, benar-benar tak dapat menguasai dirinya lagi karena itu. Maka katanya Paman, aku dapat menjadi gila karenanya. Marilah kita datang kepadanya, kita tanyakan apakah keperluannya. Itulah yang diharapkannya. Kita kehilangan kesabaran dan pengamatan diri. Agung Sedayu menggeram. Ia dapat mengerti kata-kata pamannya, namun ia tidak dapat melawan perasaan gelisahnya, sehingga karenanya maka tubuhnya segera dilumuri oleh keringat dingin yang mengalir dari segenap permukaan kulitnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu bertanya juga kepada pamannya. Apakah bedanya, seandainya kita harus benar-benar bertempur, menunggu atau datang kepadanya? Kalau orang itu kita makwadi, Sedayu, maka keadaan kita memang hampir sama saja. Tetapi kalau orang itu toh pati, maka kita akan mendapat beberapa keuntungan. Kalau kita maju lagi, mungkin kita akan dijebak oleh orang-orangnya. Sedangkan kalau kita berada di sini, maka kita mempunyai garis ancang-ancang yang cukup luas. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat juga mengerti keterangan itu. Bahkan seandainya orang itu kita makwadi pun maka mereka akan lebih banyak waktu untuk memersiapkan diri mereka. Tetapi kenapa mereka harus menunggu terlalu lama? Agung Sedayu berkata Widura sebenarnya pertempuran antara kita melawan orang itu sudah kita mulai. Dalam taraf ini kita sedang mengadu ketabahan jati kita masing-masing. Apakah kita dapat mengendalikan diri atau tidak? Siapa yang lebih dahulu kehilangan kesabaran maka ialah yang lebih dahulu akan kehilangan. Ketenangan. Seandainya kekuatan kita dengan orang itu seimbang, maka siapa yang kehilangan ketenangannya pasti akan kalah. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia tidak dapat menyabarkan dirinya sendiri lebih lama lagi. Bahkan akhirnya ia berkata Paman, meskipun kita tidak mulai lebih dahulu, sebenarnya kita telah kehilangan ketenangan itu. Semakin lama kita menahan diri, maka ketenangan kita akan menjadi semakin tipis. Karena itu selagi kita masih menyadari keadaan, maka marilah kita lihat siapakah yang berada di hadapan kita itu. Widura menarik nafas. Ia pun sebenarnya telah hampir kehabisan kesabarannya pula. Untunglah bahwa ia masih bersabar sesaat. Namun ternyata waktu yang sesaat itu telah benar-benar menguntungkannya. Bukan karena orang yang berjongkok itu menjadi bingung dan kehilangan ketenangan, tetapi sebenarnya bahwa mereka masih mendapat perlindungan dari kekuasaan yang melampaui segenap kekuasaan. Akhirnya ternyata Agung Sedayu itu menjadi benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya. Kini ia tidak minta izin lagi kepada pamannya. Dengan serta merta ia berdiri dan dengan sekuat tenaganya ia melemparkan sebuah batu mengarah kepada orang yang berjongkok di pinggir jalan itu. Tetapi alangkah kecewanya, dan bahkan kemarahan di dalam dadanya menjadi semakin menyala, ketika orang itu sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Apalagi bergerak, sikapnya pun sama sekali tidak berubah. Jongkok! Hem Agung Sedayu menggeram. Sudahlah Sedayu cegah pamannya. Aku tidak sabar lagi. Aku akan datang kepadanya dan akan melihat wajahnya siapakah orang yang bermain hantu-hantuan itu. Jangan pamannya segera memotong kata-katanya. Biarlah sahut Agung Sedayu. Jangan ulang pamannya. Agung Sedayu menjadi kecewa. Tetapi ia tidak berani melanggar kata-kata pamannya karena itu, maka ia menjadi semakin bingung. Tetapi ternyata ketabahan hati Widura telah menjengkelkan orang yang berjongkok itu. Orang itu memang membiarkan Widura dan Agung Sedayu menjadi gelisah dan bingung. Tetapi yang dilihatnya hanya Agung Sedayu sajalah yang benar-benar seperti cacing kepanasan. Sedang Widura masih saja duduk di tempatnya tanpa bergerak. Orang itu ingin melihat keduanya menjadi bingung dan dengan demikian, ia akan mendapat permainan yang lucu dan menyenangkan. Tetapi harapannya itu hanya separoh berhasil. Ia hanya melihat Agung Sedayu yang berjingkat-jingkat, berdiri, berjongkok, duduk dan segala macam perbuatan-perbuatan yang aneh. Karena itu, maka akhirnya ia menganggap bahwa ia tidak perlu menunggu permainan yang lucu itu lebih lama lagi. Desadarinya bahwa Kara berpikir pemimpin Laskar Pajang itu benar-benar sudah dewasa. Karena itu, maka ia harus membuat permainan yang lain. Mula-mula ia sama sekali tidak menghiraukan lemparan-lemparan batu Agung Sedayu. Dengan sepotong besi batu-batu itu dipukulnya ke samping. Sedemikian cepatnya, sehingga Agung Sedayu sama sekali tidak melihat gerak itu. Kini ia akan membuat permainan yang lain. Ia ingin melihat Agung Sedayu mati ketakutan atas setidak-tidaknya karena dibakar oleh kemarahannya. Mati dengan Kara itu adalah mengerikan sekali. Karena itu, maka orang itu pun tersenyum. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Widura benar-benar menjadi sangat terkejut. Sesaat mereka bercakap-cakap sehingga mereka tidak melihat orang yang berjongkok. Itu. Namun sesaat itu benar-benar telah mendebarkan jantung mereka. Orang yang berjongkok itu telah lenyap. Gila tiba-tiba Agung Sedayu itu pun berteriak kemana orang itu. Jangan berteriak potong Widura tetapi Widura itu pun menjadi bersiaga. Ia pun segera berdiri dan menarik pedang dari rangkanya. Beberapa langkah ia berjalan ke tengah jalan dan berbisik. Ketika orang itu akan menyerang kita dari arah yang tidak kita ketahui. Kemana orang itu bertanya Agung Sedayu. Aku sangka ia berguling masuk ke parit di pinggir jalan itu. Dari sana ia dapat pergi kemana saja yang disukainya. Karena itu kita harus bersiap menghadapi lawan dari segala arah. Ia dapat selalu memperhatikan kita, sedang kita tidak dapat melihat orang itu. Marilah kita cari. Sangat berbahaya sahut pamannya aku kini pasti. Orang itu bukan macan kepatian, tetapi kitambakwadi. Macan kepatian tidak akan berbuat sedemikian. Ternyata kitambakwadi mencoba membunuh kita dengan care yang paling jahat yang dapat dilakukannya. Agung Sedayu menggeram. Tiba-tiba tangannya pun telah menggenggam pedangnya. Dengan suara yang berat ia berkata akhirnya akan sama saja paman. Kenapa kita tidak datang menyerangnya? Sudah aku katakan sahut pamannya aku, sebelum ini tidak yakin kalau orang itu kitambakwadi. Agung Sedayu tidak menjawab. Tiba-tiba ia berputar sambil berteriak. Ayo, kemarilah. Kita bertempur beradu pedang. Jangan berteriak sedayu. Desis pamannya. Punggungku dilemparnya dengan batu sahut Agung Sedayu. Pamannya mengerutkan keningnya. Kitambakwadi benar-benar ingin mempermainkan mereka karena itu, maka betapa kemarahan melonjak di kepalanya. Tetapi kitambakwadi itu belum dilihatnya. Agung Sedayu benar-benar menjadi sangat marah dan bingung, sehingga benar-benar seperti orang yang kehilangan kesadaran diri. Sekali-sekali terasa punggungnya dikenai oleh lemparan-lemparan batu dari arah yang tak diketahuinya. Agung Sedayu berkata Widura jangan menjadi bingung dan kehilangan pengamatan. Tenanglah. Kita sudah bersedia menghadapi segala kemungkinan. Kembali Agung Sedayu menggeram. Tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Sekali-dua kali dibiarkannya beberapa butir batu mengenainya, namun ternyata semakin lama menjadi semakin keras. Betapapun ia mencoba berdiam diri, tetapi kembali kemarahannya itu meledak. Sehingga terdengar ia berteriak ayo yang bersembunyi di balik alang-alang atau di balik gerumbul-gerumbul itu. Kemarilah, kita bertempur sebagai laki-laki. Jangan bersembunyi dan menyerang sambil bersembunyi. Tetapi masih belum terdengar jawaban, sehingga Agung Sedayu seolah-olah benar-benar menjadi gila. Widura pun telah kehabisan akal. Bagaimana ia akan melawan orang yang tidak dilihatnya? Orang itu pasti bersembunyi sambil berpindah-pindah. Dengan demikian, ia akan dapat menyerangnya menurut arah yang dikehendaki. Namun akhirnya Widura harus mengambil sikap yang dapat memecahkan kebingungan itu. Ia harus berani menghadapi akibat yang paling parah sekalipun. Karena itu, maka katanya berbisik Sedayu. Kita tidak akan dapat tetap tinggal di tempat ini. Kita pun harus mengambil sikap. Mari kita bersembunyi pula dengan kemungkinan yang paling pahit, apabila kita menyuruh ke gerumbul yang ditempati olehnya. Tetapi kalau tidak kita tidak akan menjadi bulan-bulanan lagi. Dan kita mempunyai kesempatan yang sama dengan orang itu. Marilah paman sahut Agung Sedayu yang juga telah kehilangan akal. Ia sudah tidak dapat berpikir lagi. Sehingga apa saja yang harus dilakukannya, dilaksanakannya tanpa pertimbangan. Tetapi tiba-tiba didengarnya suara tertawa di dalam semak-semak di seberang parit. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi benar-benar menyakitkan hati. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar ia berkata Agung Sedayu. Aku senang sekali melihat kau kebingungan seperti kera yang ekornya terbakar. Kalian tak usah bersembunyi kemanapun sebab akibatnya akan sama saja. Aku akan selalu dapat melihat kalian. Karena itu lebih baik kalian berada di tempat yang terbuka supaya besok ada yang dapat menemukan mayat kalian. Bukan main marah Widura dan Agung Sedayu mendengar suara itu. Namun suara itu seakan-akan memancar dari tempat yang tak dapat diketahui. Suara itu seakan-akan melingkar-lingkar dan bergetaran dari segenap arah. Sesaat kemudian suara itu berkata kembali Agung Sedayu dan Widura aku sudah berkeputusan untuk membunuh kalian dengan bantuan kalian sendiri. Kemarahan dan kebingungan, kesakitan dan kelelahan adalah kerep pembunuhan yang paling dasyat. Meskipun kalian tidak menjadi ketakutan, tetapi bagiku tidak ada bedanya. Kalian menderita sebelum ajal datang. Setan sahut Widura itu bukan perbuatan seorang jantan. Kembali suara tertawa itu menggetar. Jangan mengumpat-umpat katanya. Kau hanya akan menambah dosa saja. Sebaiknya kalian berbaring saja di situ, tenangkan hatimu dan berdo'alah supaya nyawamu tidak tersesat masuk neraka. Diam, diam teriak Agung Sedayu aku sobek mulutmu dengan pedangku ini. Bagus, bagus sahut suara itu sobeklah kalau kau ingin. Mulut ini memang tidak terlalu lebar. Mereka berdua, Widura dan Agung Sedayu semakin lama menjadi benar-benar hampir gila dibakar oleh perasaan sendiri. Dan suara itu pun masih selalu mengganggunya dari arah yang tidak ketahuan. Mudah-mudahan Widura masih dapat menyadari, bahwa orang itu pasti berpindah-pindah tempat. Namun disadarinya pula bahwa orang itu adalah seorang yang sakti. Tetapi semakin lama kesadarannya menjadi semakin tipis, sehingga akhirnya suara itu seakan-akan melingkar-lingkar di langit yang kelam. Namun dalam kebingungan yang hampir menelan Widura dan Agung Sedayu itu tiba-tiba terdengar suara yang lain dari suara yang pertama. Suara yang kedua terdengar lunak dan lembut, meskipun tidak pula mereka ketahui arahnya. Katanya Widura dan Agung Sedayu. Jangan bingung. Biarkan saja suara itu mengganggu kalian. Anggaplah suara itu suara angin yang lembut, menyentuh daun-daun yang kering. Memang suaranya gemerisik menyakitkan telinga. Namun suara itu sama sekali tidak terbahaya. Turutilah kehendak yang tersembul di dalam hati kalian, untuk mengurangi ketegangan di hati kalian. Kalau kalian ingin bersembunyi, bersembunyilah. Kalau kalian ingin kembali ke kedemangan, kembalilah. Kalau kalian ingin berteriak, berteriaklah. Suara itu benar-benar tidak terbahaya. Widura dan Agung Sedayu menggeram. Namun mereka menjadi bertambah bingung. Sehingga karena itu, maka mereka menjadi terpaku diam di tempatnya. Dalam pada itu, Syara yang kedua itu berkata pula jangan menjadi bingung. Tegasnya, jangan hiraukan suara itu. Widura dan Agung Sedayu itu pun mencoba mengingat-ingat suara yang kedua itu. Suara itu pernah didengarnya. Lembut, lunak meskipun bernada tinggi. Tiba-tiba Widura itu pun bergumam Kiai Gringsing. Agung Sedayu segera menengadahkan wajahnya perlahan-lahan mulutnya berdesis ya, Kiai Gringsing. Sesaat kemudian suasana menjadi sunyi. Baik hitambah kwadi maupun Kiai Gringsing tidak berkata-kata lagi. Widura dan Agung Sedayu pun berdiri kaku bertolak punggung dengan pedang telanjang di tangan masing-masing. Namun mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu angin malam yang lembut membelai kening mereka, menggerak-gerakan ujung ikat kepala mereka yang berjuntai di belakang telinga. Tetapi betapa sejuknya angin menyentuh tubuh mereka, namun hati mereka serasa tersentuh bara. Panas dalam kesunyian malam yang dingin. Tetapi kesunyian itu benar-benar sangat menjemukan. Kesunyian itu terasa menjadi sedemikian tegangnya, sehingga karenanya Widura dan Agung Sedayu itu seolah-olah telah menahan nafas mereka. Tiba-tiba Agung Sedayu dan Widura itu terkejut bukan kepalang. Di balik gerumbul-gerumbul itu terdengar suara gemerisik. Bukan saja langkah seseorang, tetapi suara itu sedemikian ributnya. Suara apakah itu desis Agung Sedayu? Widura memutar tubuhnya mengarah kepada suara itu. Namun suara itu telah jauh bergeser dari tempatnya semula. Sehingga Widura itu pun ikut berputar pula. Suara apakah itu paman, ulang Agung Sedayu sambil menahan nafasnya. Widura menggeleng lemah. Ia pun menjadi kebingungan karenanya. Sedang suara itu masih saja terdengar di antara rimbunya gerumbul-gerumbul di sekitarnya. Namun seperti suara Kitambakwadi dan Kiyai Gringsing, maka suara gemerisik itu pun melingkar-lingkar tak tentu arahnya. Namun akhirnya Widura menyadari keadaan itu. Dengan serta merta ia berkata Agung Sedayu. Mereka pasti sedang bertempur. Siapa? Kitambakwadi dengan Kiyai Gringsing. Ki Agung Sedayu itu pun terkejut. Di mana? Rupa-rupanya Kitambakwadi tidak senang mendengar suara Kiyai Gringsing, sehingga orang itu langsung menyerangnya. Dan kini keduanya sedang bertempur di dalam gelap itu. Mereka bergeser dari satu tempat ke lain tempat. Aku tidak tahu pasti, apakah Kitambakwadi ataukah Kiyai Gringsing yang sengaja memberikan kesan kepada kita, bahwa pertempuran itu seakan-akan terjadi di langit yang kelam. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Keterangan pamannya itu benar-benar dapat dimengertinya dan akhirnya ia pun merasakan, kesibukan perkelahian pada suara yang didengarnya. Tetapi perkelahian antara dua orang yang telah memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari mereka. Meskipun demikian Agung Sedayu itu menjadi cemas. Kitambakwadi adalah seorang yang telah mempunyai nama yang cukup menggetarkan di seluruh lereng gunung merapi itu, sedang nama Kiyai Gringsing sama. Sekali belum dikenal oleh siapapun. Sedemikian besar keraguan Agung Sedayu, sehingga terdengar ia berbisik kepada pamannya paman, apakah Kiyai Gringsing cukup memiliki kemampuan untuk melawan Kitambakwadi? Widura menarik alisnya. Tetapi pedangnya masih selalu siap di dalam genggamannya. Jawabnya aku tidak meragukannya. Orang itu memiliki beberapa kelebihan. Kekuatan tenaganya telah membuktikannya. Apakah paman pernah melihat? Aku belum pernah melihat ia bertempur, namun aku pernah melihat Kiyai Gringsing mengimbangi kekuatan Kitambakwadi. Orang itu mampu meluruskan kembali lingkaran-lingkaran besi yang dibuat oleh Kitambakwadi dengan tangannya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun demikian masih saja perasaannya diliputi oleh keraguan-raguan dan kecemasan. Di sekitarnya masih terdengar suara gemerisik dan bahkan menjadi jelas. Namun kadang-kadang suara itu menjadi semakin jauh dan berkisar dengan cepatnya. Marilah kita melihat paman ajak Agung Sedayu. Kemana bertanya pamannya? Agung Sedayu pun menjadi bingung. Ia tidak tahu arah yang harus didatangi. Suara itu benar-benar melingkar-lingkar seolah-olah memenuhi segenap penjuru. Ketika Agung Sedayu dan Widura terdiam, maka suara itu menjadi semakin jelas. Kadang-kadang suara itu sedemikian dekatnya, namun kadang-kadang menjadi agak jauh, tetapi suara itu menunjukkan betapa ributnya pertempuran yang sedang berlangsung. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka melihat bayangan yang melontar dari dalam kegelapan, disusul oleh sebuah bayangan yang lain. Demikianlah maka kedua bayangan itu kini bertempur di tempat yang terbuka. Masing-masing dengan caranya dan masing-masing dengan ilmunya yang khusus. Sehingga dalam malam yang gelap itu, Widura dan Agung Sedayu melihat pameran kekuatan yang mengagumkan. Kita maku wadi benar-benar tampat sedemikian garangnya. Tangannya bergerak-gerak dengan pasti dan cepat. Tangan yang hanya sepasang itu seakan-akan merupakan sepasang senjata yang sangat dasyatnya. Seperti sepasang tombak pendek yang mematuk-matuk dari segenap arah. Tetapi lawannya adalah seorang yang sangat lincah. Seperti asap yang berputaran dalam pusaran angin yang kencang. Sepasang kakinya seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Sehingga dengan cepatnya ia dapat berpindah-pindah tempat. Betapapun kekuatan lawan yang menghantamnya, namun serangan itu seakan-akan tidak dapat menyentuhnya. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Widura dan Agung Sedayu berdiri saja mematung. Dadanya terasa berdentangan dan darahnya mengalir semakin cepat. Pedang-pedang di tangan mereka seolah-olah sama sekali tidak akan berarti seandainya mereka harus bertempur melawan salah seorang dari mereka. Seandainya kami yang harus bertempur melawan Kitambakwadi, desis Agung Sedayu di dalam hatinya entahlah apa kira-kira yang akan terjadi. Sesungguhnya lah bahwa kekuatannya sama sekali tak akan berarti dibandingkan dengan kekuatan dan kesaktian orang yang menakutkan itu. Malam yang dingin itu semakin lama menjadi semakin dingin. Angin yang basah perlahan-lahan mengalir dari selatan. Namun hati Widura dan Agung Sedayu terasa betapa panasnya. Mereka melihat perkelahian yang dasyat antara Kitambakwadi dan Kiai Gringsing. Namun kadang-kadang keduanya menjadi hilang di dalam kegelapan. Malam, untuk kemudian muncul kembali di tempat yang lain. Ternyata mereka berdua telah mempergunakan tempat yang amat luas untuk bertempur. Mereka melontar-lontar sangat cepatnya dan loncatan-loncatan panjang yang mengherankan. Seolah-olah kedua-duanya memiliki sayap di punggung mereka, sehingga mereka dapat berterbangan berputar-putar. Pertempuran itu benar-benar seperti pertempuran antara dua ekor burung-burung raksasa di langit yang luas berebut kekuasaan. Seakan-akan mereka sedang bertaruh, siapa yang menang di antara mereka maka ialah yang dapat merajai langit. Tetapi Widura dan Agung Sedayu menjadi bingung. Mereka sama sekali tidak dapat menilai, siapakah di antara mereka berdua yang lebih kuat. Keduanya sama-sama memiliki keunggulan dan kelebihan yang sulit dimengerti. Desak-mendesak, silih berganti. Sehingga kemudian keduanya menjadi seperti gumpalan-gumpalan asap yang berbenturan tidak menentu. Namun kemudian Widura dan Agung Sedayu terkejut ketika mereka melihat benda yang berkilat-kilat di tangan Kitambakwadi pada kedua belahnya. Dalam genggaman tangannya, tiba-tiba telah melingkar gelang-gelang besi baja. Sepasang senjata yang pernah mereka lihat di halaman belakang kademangan serta ciri yang sudah pernah mereka kenal pula dengan senjata itu, maka tangan-tangan Kitambakwadi itu menjadi semakin berbahaya. Serangan-serangan Kiai Gringsing kemudian selalu tidak pernah dihindarinya, namun dicobanya untuk menempuh serangan itu dengan gelang-gelang baja yang melingkari genggaman tangannya. Bahkan seandainya lawannya mempergunakan pedang sekalipun, namun pedang itu akan ditahannya dengan lingkaran-lingkaran itu. Dengan senjata itulah maka Kitambakwadi menjadi semakin dasyat. Tangannya menyambar-nyambar ke segenap tubuh lawannya. Pukulan-pukulannya adalah pukulan-pukulan maut, seandainya tersentuh pun, maka tulang-tulang Kiai Gringsing agaknya akan berserak-retak. Karena itu, maka kini Widura dan Agung Sedayu dapat melihat, bahwa Kiai Gringsing lah yang selalu mencoba menghindar serangan-serangan lawannya. Berkali-kali ia melontar mundur dan menjauh. Tetapi lawannya selalu mengejarnya dengan ganasnya. Sambaran-sambaran tangannya berdesingan seperti lalat yang terbang mengitari tubuh Kiai Gringsing. Sedang cahaya besi baja di tangannya yang bergerak-gerak itu, tampaknya seolah-olah kilat yang menyambar-nyambar. Widura dan Agung Sedayu menjadi cemas pula karenanya. Meskipun dengan demikian mereka dapat menduga bahwa kemampuan Kiai Gringsing ternyata masih berada setidak-tidaknya menyamai Kitambakwadi. Ternyata dengan senjata yang kemudian terpaksa digunakan oleh Kitambakwadi namun apabila dengan senjata itu Kiai Gringsing dapat dikalahkan, lalu apakah jadinya mereka berdua? Tetapi mereka berdua bukannya pengecut. Juga Agung Sedayu kini sama sekali tidak ingin melarikan diri dari bahaya. Meskipun kadang-kadang terasa juga sesuatu yang berdesir di dalam dadanya, seperti yang pernah dirasakannya dahulu, namun kini ia berkata kepada dirinya KTE itu mempunyai kesaktian yang tiada taranya. Seandainya aku melarikan diri, maka itu pasti hanya akan bersifat sementara. Ia akan dapat mengejarku dan menangkapku seperti kalau aku tetap berada di tempat ini karena itu, maka biarlah aku di sini bersama-sama dengan Paman Widura dan Kiai Gringsing. Meskipun kekuatanku sama sekali tidak berarti, tetapi lebih baik menghadapinya bersama-sama daripada aku nanti harus dikejarnya seorang diri. Karena itu, maka Agung Sedayu masih tetap berdiri di tempatnya. Sekali-sekali ia berkisar mengikuti putaran pertempuran Ki Tambakwedi dan Kiai Gringsing. Ki Tambakwedi yang kemudian merasa bahwa lawannya selalu terdesak, berkata dengan lantang sambil mengayukan kedua tangannya berputaran menyerang lawannya hi, orang yang bodoh. Siapakah kau dan apamukah Agung Sedayu dan Widura ini? Jawabannya benar-benar menyakitkan hati Ki Tambakwedi yang menyangka bahwa lawannya telah menjadi cemas akan nasibnya. Namun dengan jawaban itu, terasa seakan-akan lawannya itu masih saja menganggap perkelahian itu seperti sebuah permainan. Katanya bukan apa-apa kami hanya bersama-sama menghuni daerah ini, daerah yang diributkan oleh kehadiran Ki Tambakwedi. Jangan mengigau bentak Ki Tambakwedi apakah kau benar-benar telah jemuh hidup. Oh, kau salah sangka. Aku berkelahi karena aku ingin hidup tenteram di daerah ini. Hiduplah tenteram. Kenapa kau ganggu kami yang sedang terlibat dalam persoalan kami sendiri apakah hubungannya hidupmu dengan persoalan ini? Ada sahut Kiaye Gringsingang Gerwidura sedang memanggul tugasnya mempertahankan daerah perbekalan ini dari segapan macan kepatian. Kalau kau binasakan orang itu, maka laskarnya pun akan berhamburan tanpa ikatan. Dan daerah ini akan menjadi kacau balau. Sangkal putung akan berubah menjadi pusat perbekalan laskar macan kepatian. Sehingga dengan demikian hidupku pun akan terancam. Gila! Jangan menganggap aku anak kambing yang bodoh. Kalau kau mampu bertempur melawan Kitambakwadi, kenapa kau tidak mampu bertempur melawan macan kepatian? Seperti kau, kenapa kau tidak mau membunuh macan kepatian? Kenapa mesti muridmu yang bernama Sidanti? Gila, kau benar-benar gila. Seharusnya aku sudah membunuhmu. Nah sekarang kesempatan itu datang, orang yang tidak mau dikenal seperti kau ini pun harus mati. Dan aku akan dapat mengerti, apakah sebabnya kau menyebut dirimu dan memulai dirimu seperti itu? Bukankah kau yang aku jumpai di lapangan dekat Banjar Desa pada saat Sidanti berlomba memanah? Sementara itu perkelahian di antara mereka berdua, Kitambakwadi dan Kia Ye Gringsing menjadi bertambah cepat. Meskipun beberapa kali Kia Ye Gringsing terpaksa melontar surut, namun perlawanannya masih tetap sengit. Dalam kesibukan perkelahian itu Kia Ye Gringsing menjawab dia, Akulah yang bertemu dengan kau di lapangan itu, kau masih ingat? Tampangmu tak mudah dilupakan jawab Kitambakwadi dan di daerah ini jarang-jaranglah orang yang mampu bertempur melawan Kitambakwadi sampai dua-tiga loncatan. Tetapi kau mampu bertahan beberapa lama. Kia Ye Gringsing mengeram. Katanya jadi kau pasti bahwa akhirnya pertahananku pun akan runtuh. Tentu, meskipun kulitmu berlapis baja sekalipun. Kau yang mempergunakan lapisan baja di tanganmu. Persetan, ambillah senjatamu. Kita menentukan siapa di antara angkatan tua yang akan dapat merajai lereng gunung Merapi. Aku tidak ingin jawab Kia Ye Gringsing tetapi aku juga tak ingin dirajai. Kitambakwadi tidak berkata-kata lagi. Serangannya menjadi bertambah seru. Sepasang gelang di kedua tangannya bergerak dengan dasyatnya. Setiap sentuhan daripadanya, pasti akibatnya akan sangat dasyat. Namun kemudian masih juga ternyata bahwa Kia Ye Gringsing terpaksa selalu menghindari serangan Kitambakwadi yang semakin garang. Beberapa kali Kia Ye Gringsing harus melontar surut, sedang Kitambakwadi tidak akan melepaskan segenap kesempatan yang terbuka baginya. Tetapi kemudian Kia Ye Gringsing tidak mau menjadi sasaran untuk meluapkan kemarahan Kitambakwadi saja. Ketika kemudian ternyata bahwa ia tidak dapat bertahan terlalu lama menghadapi sepasang gelang itu, maka kemudian dari balik bajunya Kia Ye Gringsing menarik pula senjatanya yang tak kalah anehnya. Sebuah cambuk ya, cambuk yang tidak terlalu besar, dan berujung agak panjang. Tetapi benda itu keseluruhan tidak lebih panjang dari setengah dipas sampai ke ujung juntainya. Kitambakwadi terkejut melihat senjata itu. Ia lebih tatak menghadapi pedang, tombak dan tongkat baja seperti milik macan kepatian. Tetapi menghadapi senjata yang aneh ini, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Cambuk yang kecil itu pasti akan sulit untuk dilawan dengan gelang mesinya. Senjata itu lemas dan juntainya akan dapat menyengat tubuhnya dari segenap arah. Dan Kitambakwadi sadar bahwa cambuk itu pasti dari bahan yang dapat dipercaya oleh seorang yang setingkat Kia Ye Gringsing. Sebenarnya lah, tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan oleh cambuk kecil itu. Cambuk itu memekik sedemikian kerasnya seperti sebuah ledakan yang dasyat dalam nada yang tinggi. Sehingga tiba-tiba telinga mereka yang mendengarnya menjadi sakit. Dengan serta Mertawi Dura dan Agung Sedayu telah menutup sebelah telinga mereka dengan tangan-tangan kiri mereka. Yang terdengar kemudian adalah geram Kitambakwadi. Dasyat! Kau mau mempengaruhi kau dengan letupan yang memekatkan telinga itu? Kalau kau mau sahut Kia Ye Gringsing sekenanya? Gila! Kau berhadapan dengan maut. Jangan menyesal kalau kau tidak sempat melihat bintang pagi terbenam. Kia Ye Gringsing tidak menjawab kini ia menyerang Kitambakwadi dengan dasyatnya dengan ujung-ujung cambuknya. Karena itu maka perkelahian di antara mereka menjadi semakin dasyat. Masing-masing telah mempergunakan senjata-senjata yang terpercaya. Karena itulah maka perkelahian itu segera meningkat sampai pada saat-saat yang menentukan. Widura dan Agung Sedayu pun menjadi bertambah tegang pula. Meskipun mereka berada di luar lingkungan perkelahian itu namun terasa pula oleh mereka, bahwa kedua orang yang sedang bertempur itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka masing-masing sedang berusaha untuk menumbangkan lawannya dalam tarafilmu yang tertinggi yang mereka miliki. Kini Widura dan Agung Sedayu tidak lagi melihat Kia Ye Gringsing selalu terdesak mundur. Bahkan kini mereka dapat merasakan bahwa cambuk kecilnya benar-benar berbahaya. Sekali-sekali terdengar cambuk itu meledak dan terasa sebuah sengatan yang pedih pada tubuh lawannya. Kedua gelang besi di tangan Kitambakwadi benar-benar tidak dapat dipergunakannya untuk menangkis serangan senjata yang aneh itu. Demikianlah maka kini keadaan menjadi berubah. Bayangan Kitambakwadi yang bergerak-gerak dengan lincahnya itu seolah-olah terdesak mundur. Bayangan yang lain perlahan-lahan telah mengurungnya. Tidak saja tangan Kia Ye Gringsing yang bergerak-gerak dengan cepatnya, namun ujung cambuknya pun menjadi seakan-akan gumpalan-gumpalan asap yang menyebarkan maut. Ternyata kemudian, bahwa saat yang menentukan telah datang. Kitambakwadi menggeram tak henti-hentinya. Lawannya benar-benar menakjubkannya. Betapa ia menjadi marah dan memeras segenap kekuatannya, namun adalah di luar dugaannya bahwa suatu ketika di lereng merapi akan datang seseorang yang akan dapat mengalahkannya. Karena itu mula-mula ia tidak mau melihat kenyataan itu. Dengan sekuat tenaga ia mencoba mempertahankan diri dan namanya. Bahkan hampir-hampir ia sampai pada suatu kesimpulan hidup dan mati. Namun tiba-tiba disadarinya kehadiran Widura dan Agung Sedayu. Diingatnya pula muridnya Sidanti yang belum sembuh benar dari lukanya. Dan diingatnya pula cita-cita masa depan muridnya itu. Karena itulah maka akhirnya Ki Tambakwadi yang namanya ditakuti di sekitar gunung merapi itu terpaksa mengakui keadaannya kini. Ki Yei Gringsing yang tidak dikenal itu telah mengalahkannya. Karena itu dengan penuh kemarahan, Ki Tambakwadi menggeram hai orang gila. Kau mungkin menyangka bahwa Ki Tambakwadi tidak akan mampu melawanmu. Tetapi aku mempunyai pertimbangan lain sehingga aku menghindari perkelahian seterusnya, hanya kali ini. Ki Yei Gringsing tidak menjawab ia ingin bahwa Ki Tambakwadi tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Namun kelebihannya tidak terpaut banyak dari Ki Tambakwadi, sehingga karena itu maka usahanya tidak berhasil. Ki Tambakwadi sempat menghindarkan dirinya dan tenggelam ke dalam gerumbul-gerumbul di dalam gelap. Namun demikian terdengar Ki Tambakwadi berkatahi orang yang gila. Kau ternyata telah mendorong Agung Sedayu dan Suandaru ke dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan perbuatanmu ini, maka keinginanku untuk membunuh mereka berdua menjadi semakin besar. Si Danti untuk seterusnya tidak akan kembali ke sangkal putung. Tak akan ada yang diharapkannya di sini. Karena itu, maka baginya, Widura sudah tidak penting lagi. Tetapi dendamnya kepada Agung Sedayu dan Suandaru tidak akan dapat dilupakan. Aku atau si Danti sendiri pada suatu ketika pasti akan melakukannya. Membunuh Agung Sedayu dan Suandaru menggantung mayat mereka di muka banjar desa sangkal putung. Jangan berangan-angan potong Kia Ye Gringsing sambil mengejarnya selama aku masih ada, maka selama itu aku akan menghalangi maksud yang terkutuk itu. Marilah kita sejak ini menganggap diri kita sendiri berpacu. Aku berjanji untuk menyelamatkan Agung Sedayu dan Suandaru dari ketakutannya terhadap si Danti. Sedang kalau kau ikut campur, maka aku akan ikut campur pula kalau suatu ketika aku menjadi lengah dan kedua anak itu mengalami bencana. Karena pokalmu, maka aku berjanji bahwa aku sendiri akan membunuh si Danti dan kau bersama-sama. Setan teriaki tambak wedi dari kejauhan. Namun nada suarnya menggetarkan kemarahan yang tiada taranya. Belum pernah ia mengalami penghinaan yang sedemikian kasarnya. Ancaman yang langsung diberikan kepadanya dan muridnya. Namun Isa harus mengakui bahwa hal itu benar-benar mungkin dilakukan oleh orang yang belum dikenalnya dan menamakan dirinya Kiai Gringsing itu. Justru orang itu belum dikenalnya dengan baik, maka kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang itu menjadi bertambah besar. Namun sambil melarikan diri Kitambak wedi yang bukan seorang yang tumpul otaknya itu sempat berpikir aku akan segera mengetahui siapakah orang itu. Siapa yang kemudian memimpin dan menggurui Agung Sedayu dan Suandaru, maka orang itulah sebenarnya yang bernama Kiai Gringsing. Widura dan Agung Sedayu yang terpaku di tempatnya masih saja tegak seperti tonggak. Namun tiba-tiba Agung Sedayu terkejut ketika Widura itu berkata Agung Sedayu, mari kembali ke Kademangan. Cepat! Agung Sedayu tidak sempat menjawab tiba-tiba dilihatnya pamannya meloncat dan berlari kencang-kencang mendahului, setelah menyerungkan pedangnya. Karena itu, maka Agung Sedayu yang tidak tahu maksudnya pun ikut berlari pula sepanjang jalan ia tidak habis berpikir tentang pamannya. Ketika Kitambak wedi masih belum dapat dikalahkan, pamannya sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Kini ketika Bahaya telah meninggalkan mereka, tiba-tiba pamannya itu berlari-lari pulang tetapi ia tidak sempat untuk menanyakannya. Sehingga karena itu maka Agung Sedayu itu pun hanya dapat mengikutinya tanpa tahu maksudnya. Widura yang berlari itu meloncati parit-parit dan pematang-pematang. Ia tidak lewat jalan yang biasanya dilaluinya. Ditempuhnya jalan yang memintas. Kali ini Widura tidak lagi singgah di gardu-gardu perondan seperti biasanya. Baru ketika ia memasuki desa Sangkal Putung, maka Widura itu tidak berlari-lari lagi. Bagaimana langkahnya pun masih tetap panjang-panjang. Agung Sedayu yang kemudian menyusulnya bertanya sambil terengah-engah kenapa paman berlari-lari? Tidak apa-apa jawabnya. Agung Sedayu terdiam. Namun sudah tentu ia tidak percaya. Meskipun demikian, ia sudah tidak bertanya lagi. Dengan langkah yang panjang-panjang pula ia berjalan di samping pamannya. Widura itu benar-benar menjadi seakan-akan tidak bersabar. Semakin dekat ia dengan kademangan, langkahnya menjadi semakin cepat. Tetapi ketika ia hampir sampai regol, maka dihentikannya langkahnya, diaturnya nafasnya. Dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa Widura itu berjalan tenang-tenang. Agung Sedayu dapat mengerti apa yang dilakukan pamannya terakhir. Widura tidak mau membuat kesan yang aneh terhadap anak buahnya. Ki Widura malam itu datang menurut kebiasaan meskipun agak terlambat. Seorang penjaga di regol halaman menganggukan kepalanya sambil menyapa agak terlambat ke lurah pulang. Ya sahut Widura. Ia mencoba menjawab tenang-tenang meskipun terasa nafasnya mendesaknya. Aku berhenti di beberapa gardu perondan. Seorang yang lain, yang berdiri pula di sisi pintu menyahut adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Tidak jawab Widura sambil melangkai regol. Namun kemudian ia berkata adalah seseorang yang baru saja memasuki regol ini. Penjaga-penjaga di regol itu mengangkat alisnya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala penjaga itu menjawab tidak. Sepengetahuanku tidak. Sama sekali tidak desak Widura. Penjaga itu berpikir sejenak. Sambil menggeleng ia menjawab tidak kilurah. Widura menggigit bibirnya. Kemudian katanya berbisik kepada Agung Sedayu kalau begitu kita lebih dahulu sampai. Siapa bertanya Agung Sedayu? SST desis Widura. Namun tiba-tiba Widura itu menjadi kecewa ketika seorang penjaga berkata kitanumetir, maksud kilurah? Hi bertanya Widura. Yang baru saja masuk regol adalah kitanumetir yang keluar untuk berjalan-jalan seperti yang dilakukannya setiap hari. Setiap hari bertanya Widura. Ia jawab penjaga regol itu. Setiap orang yang bertugas di regol ini melihat bahwa orang tua itu selalu pergi berjalan-jalan di malam hari. Widura menarik nafas dalam-dalam. Otaknya bergerak menghubungkan keterangan-keterangan yang didengarnya itu. Tetapi kemudian ia tersenyum. Marilah Agung Sedayu ajaknya. Agung Sedayu benar-benar tidak tahu maksud pamannya. Tetapi ketika pamannya itu berjalan naik ke pendapa, maka ia ikut juga di belakangnya. Widura berjalan perlahan-lahan masuk ke perincitan. Dilihatnya kitanumetir duduk dengan tenangnya menggulung sehelai daun pisang pembungkus makanan, di samping ki demang dan suandaru. Ha, kau baru pulang bertanya orang tua itu ketika dilihatnya Widura dan Agung Sedayu melangkah masuk. Ya kiai jawabku Widura. Kau pulang lebih malam dari biasanya. Aku juga baru saja datang. Berjalan-jalan di malam hari benar-benar dapat memberi kesegaran padaku. Ya kiai. Memang udara sangat segar. Tetapi agaknya terlampau dingin berkata Widura. Ya. Memang malam ini terlampau dingin sahut kitanumetir. Apakah kiai juga merasakan dinginnya malam bertanya Widura? Ya, tentu. Aku menjadi menggigil karenanya. Aku juga sambung Widura tetapi memang sudah menjadi kebiasaanku. Aku selalu berkeringat apabila aku kedinginan. Kitanumetir mengerutkan keningnya. Kemudian katanya apakah kau berkeringat ya, seperti kiai juga. Kitanumetir mencoba mengamat-amati pakaiannya. Terasa punggung bajunya memang basah oleh keringat yang mengalir tak habis-habisnya. Karena itu, maka ia pun tersenyum sambil berkata aku juga berkeringat. Tetapi aku baru saja kepanasan minum air jahe hangat. Inilah. Mari minumlah mangkuk itu. Bukankah ini memang disediakan untukmu kemudian kepada Suandaru? Ia bertanya begitu bukan anggar Suandaru? Ya, ya. Silakan paman Widura dan tuan. Keranbayor khai ini menggantung kemudian kepada Suandaru danmu... Terima kasih.